Sudah ada tadi Prof. Samsu mengatakan bahwa kita sempat mengalami fase di mana memang harga obat ARV sangat mahal dan merupakan tantangan akses untuk penyediaannya di Indonesia ini. Ini kami menyampaikan berdasarkan hasil estimasi tahun 2018. Kita melihat bahwa sebenarnya ada penurunan dari jumlah infeksi baru untuk HIV. Karena estimasi yang kita laksanakan pada tahun 2012 itu angka estimasi orang dengan HIV di Indonesia itu hampir 650 ribu. Nah saat ini angka ini sudah kurang lebih turun menjadi 543 ribu di mana mungkin kita melihat ada hal-hal yang baik yang mungkin selama ini memang sudah kita lakukan dalam rangka upaya mencoba menekan infeksi baru HIV di Indonesia. Kalau kita melihat sesuai dengan estimasi jumlah per populasi maka untuk pasangan daripada pekerja seks itu memang terlihat sudah menurun cenderung untuk menurun walaupun memang penurunan tidak tajam. Tetapi epidemi yang kita alami karena banyaknya kasus HIV dari pasangan ini tentunya sekitar tahun 2005 sampai dengan 2008 tidaklah menjadi seperti masalah sampai saat ini. Kemudian kalau untuk pekerja seks pria terjadi peningkatan kalau kita bandingkan di tahun-tahun 2010 dengan tahun-tahun sekarang. Mungkin karena ada perubahan juga dari gaya hidup dan tentukan kecenderungan untuk melakukan perilaku beresiko ini yang memperlihatkan jumlah daripada populasi kunci yang mungkin terinfeksi HIV baru ini yang berasal dari pekerja seks pria. Kita lihat yang gambarnya merah ini walaupun gambarannya perlahan terlihat barnya makin lama makin meningkat. Nah memang yang menjadi tantangan adalah yang hijau ini di mana ini adalah populasi kunci LSL, lelaki seks dengan lelaki yang memang merupakan penyumbang untuk jumlah infeksi baru HIV per subpopulasi. Dan yang terakhir adalah bukan populasi kunci jadi perempuan tetap di kunci yang angkanya juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun terutama kita bisa melihat sudah akan mulai naik di 2020 dan akan ada kecenderungan akan tetap terus meningkat sampai dengan tahun 2030. Ini adalah estimasi ODA yang tadi saya sampaikan saat ini angkanya 543 ribu. Kalau kita melihat ini adalah distribusi jumlah ODA di Indonesia dan yang terbanyak memang adalah daerah-daerah yang umumnya adalah perkotaan kecuali untuk tanah Papua karena tanah Papua kita ketahui memang permasalahan HIV-nya di sana sudah merupakan epidemi yang meluas walaupun epidemi yang masih kategorinya masih sangat rendah. Kita tahu bersama bahwa tujuan daripada program nasional pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS adalah mencapai 3 zero yaitu zero infeksi baru dan zero kematian akibat AIDS serta zero diskriminasi. Di mana strategi yang ingin kita laksanakan adalah melalui strategi yang kita sebut sebagai STOP. Yaitu suluh T temukan 90% ODA dan obati 90% ODA yang mengetahui status HIV-nya dan pertahankan agar supaya 90% ODA yang mendapatkan pengobatan akan mengalami supresi virus di dalam tubuhnya. dan ini memerlukan keterpaduan, dukungan, dan kolaborasi dari semua sektor. Saya akan lanjut saja. Ini adalah target kita. Nah, yang penting adalah sebenarnya kita di tahun 2019 sudah men-set up sebuah target dalam rangka mencapai ending AIDS pada tahun 2030. Di mana harapannya pada akhir tahun 2024 maka insiden HIV itu akan menurun menjadi 0,18. Saat ini angkanya memang masih 0,3 sampai dengan 0,2 per seribu penduduk. Dan meningkatkan tadi cakupan penemuan kasus ataupun ODA yang mengetahui status HIV-nya menjadi 90%. 60% ODA yang sudah mengetahui status HIV-nya itu bisa memulai pengobatan dan tetap terus mempertahankan pengobatan sehingga 60% yang dalam pengobatan akan tersupresi virusnya. Selain itu, kita memiliki target untuk penurunan penyakit infeksi menular dalam hal ini adalah sivilis dan juga penyakit lain yang ditularkan melalui transmisi penularan dari ibu ke anak yaitu penyakit hepatitis. Kalau kita melihat memang kasus HIV di Indonesia ini cenderung meningkat. Ini yang tadi saya mencoba sampaikan. Kalau di tahun 2012 saat kita melakukan modeling estimasi berdasarkan tentunya hasil STBP dan survei Sentinel yang kita lakukan, maka angka penemuan kasus atau estimasi ODA kita itu masih sekitar 630 ribu. Pada waktu itu jumlah kasus HIV yang ditemukan hanya 21 ribu. Kalau kita melihat saat ini dibandingkan tahun 2018 di mana penemuan kasus HIV itu kurang lebih sudah hampir dua kali lipatnya menjadi 46 ribu. Dan bahkan di 2019 angka ini terus meningkat. Kita melihat bahwa dari hasil modeling dan estimasi kita terlihat penurunan infeksi baru akibat HIV. Sehingga mungkin ini suatu berita baik yang artinya kalau upaya kita untuk mengaslerasi dan tetap mempertahankan apa yang sudah kita laksanakan selama beberapa tahun belakangan ini, mungkin 8 atau 10 tahun belakangan ini. Dan seperti yang disampaikan di Rolf Samsu bahwa menjamin ketersediaan HIV menjadi penting, ini akan memungkinkan Indonesia bisa mencapai status ending AIDS pada tahun 2030. Nah memang yang masih menjadi perhatian kami bahwa kasus AIDS sepertinya tidak mau bergerak turun. Sempat turun di tahun 2019, tetapi sebenarnya kalau kita bandingkan sejak tahun 2012, kurang lebih kasus AIDS ini masih pada angka yang kurang lebih sama. Jadi antara 11 ribu sampai dengan paling turun menjadi 10 ribu atau 9 ribu. Di masa pandemi COVID-19 kami melihat penemuan kasus HIV di bulan periode Januari sampai dengan September 2019 terlihat bahwa angkanya tidak terlalu menurun seperti yang dialami oleh program-program lainnya seperti imunisasi, tuberkulosis maupun program-program yang memang sudah dijalankan sebelumnya, sebelum masa pandemi COVID-19. Kalau kita melihat memang ada beberapa provinsi, terutama provinsi yang memang berdampak terhadap COVID-19, satunya provinsi yang memang high burden dengan COVID-19 seperti DKI Jakarta, Jawa Timur. Ini kita melihat bahwa angka penemuan kasus HIV-nya memang terlihat menurun dibandingkan tahun 2019. Tetapi juga di sisi lain seperti Papua yang sebenarnya COVID-19 tidak terlalu banyak di sana, tetapi juga terlihat penurunan untuk penemuan kasus HIV-nya. Mungkin karena sebagian kegiatan yang biasanya kita lakukan secara aktif dengan mobile testing sempat terhenti atau bahkan mungkin saat ini belum bisa berjalan dengan optimal dikarenakan situasi pembatasan sosial secara kebijakan yang memang pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk yang memulai pengobatan, angkanya kalau kita melihat terjadi penurunan sekitar 3.000 dari dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi yang sama kita juga melihat pada daerah-daerah yang dengan epidemi COVID-19 atau dengan kondisi kasus COVID-19 yang cukup tinggi, terlihat juga gambaran penurunan untuk kasus-kasus HIV untuk memulai pengobatan. Jadi kami melihat apakah ini adalah dampak karena sebagian besar layanan kemudian fokus untuk COVID-19 sehingga layanan PDP, artinya layanan untuk pengobatan HIV yang seharusnya bisa dilaksanakan kemudian terhenti dan kemudian juga tidak bisa teman-teman mengaksesnya karena mungkin terlalu jauh atau kemudian juga pelayanan yang awalnya diakses di fase angkes tertentu kemudian ditutup dan dipindahkan ke fase angkes lain yang mungkin jaraknya lebih jauh atau kemudian mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman untuk teman-teman. Jadi ini yang kami lihat bahwa dampak pandemi COVID-19 juga akan berdampak terhadap akses testing maupun akses pengobatan untuk teman-teman ODA. Sehingga di tahun 2021 memang kita harus membuat suatu strategi di mana layanan ini tetap berjalan dan tentunya tetap aman khususnya untuk teman-teman ODA dan tentunya lebih memudahkan juga untuk kembali kepada kondisi sebelumnya. Walaupun memang kita tahu seperti Jakarta sudah ada salah satu upaya terobosan misalnya dengan Jack Antar dengan memberikan akses pengantaran obat ARV kepada teman-teman ODA melalui jasa ojek online. Nah tetapi mungkin coverage-nya belum semuanya dan tentunya ini akan menjadi salah satu yang harus kita pikirkan untuk nanti di tahun 2021 implementasinya seperti apa. Nah kalau kita melihat kelompok umur memang kelompok umur usia produktif masih memang merupakan penyumbang kasus HIV terbesar berdasarkan kelompok umur. Sementara untuk fator resiko kalau kita melihat saat ini adalah heteroseksual pada penularan HIV sementara pada kasus-kasus penyakit infeksi menular seksual sepertinya gambaran ini agak sangat sulit karena banyak sekali dari kasus penyakit infeksi menular ini faktor resikonya tidak bisa teridentifikasi. Sebagian besar ini adalah bukan populasi kunci, jadi adalah populasi yang melakukan perilaku beresiko. Laki tetap merupakan jumlah terbanyak dari kasus HIV yang berdasarkan catatan yang ada saat ini dan ini sedikit memberikan gambaran bahwa fasiankes yang ada terkait counseling dan testing HIV itu ada 9.807 layanan dan untuk layanan pengobatan ada 1.655 layanan PDP. Kalau kita bicara mengenai akses tes viral load memang masih sangat terbatas. Kalau kita lihat di sini walaupun kita mengatakan sudah bisa terintegrasi dengan pemeriksaan TCM tetapi penggunaannya pun masih sangat terbatas. Kita melihat di sini ada 66 TCM yang diintegrasikan untuk pemeriksaan viral load maupun pemeriksaan TBC sementara untuk pemeriksaan PCR lainnya ada 25 pemeriksaan tes viral load. Sementara untuk EID, untuk pemeriksaan anak atau bayi yang lahir dari ibu yang HIV positif ini memang masih sangat terbatas baru ada di 4 laboratorium regional yang ada di Indonesia. Jadi memang ke depan sebenarnya rencana awal adalah TCM ini bisa digunakan bersamaan untuk pemeriksaan viral load. Tetapi kemudian karena pandemi COVID-19 ini tantangan yang timbul adalah TCM ini kemudian digunakan untuk pemeriksaan untuk COVID-19 sehingga otomatis bebannya semakin bertambah dan mungkin akan sangat sulit juga bila kemudian beban ini ditambahkan untuk pemeriksaan viral load. Tetapi kami berpikir bahwa pemeriksaan viral load ini hanya dilakukan 6 bulan sekali. Tentunya bisa dikonsentrasikan pada bulan-bulan tertentu untuk bisa memberikan akses pelayanan minimal setidaknya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Karena memang dengan posisi 25 mesin viral load ini memang belum bisa mencakup semua provinsi untuk bisa melakukan pemeriksaan viral load. Terkait dengan target kita untuk mencapai triple 90 ini adalah gambarannya bahwa dari 543 ribu estimasi ODA yang ada di Indonesia maka baru 352 ribu kasus yang ditemukan dan 57 ribu kasus ini sudah meninggal. Sehingga kurang lebih angkanya 63% dari estimasi ODA sudah mengetahui status HIV-nya. Ini adalah kaskadenya jadi memang betul-betul kaskadenya penurunan di mana terlihat bahwa ODA yang memulai ARV memang angkanya sangat kecil baru 26%. Jadi sangat jauh dari target yang harusnya 81%. Dan sementara ODA yang tersupresi ini hanya 4,5% dan mungkin masih ada data-data yang pemeriksaan viral load-nya yang mungkin belum tercatat di dalam sistem kami sehingga memang angkanya terlihat sangat kecil yaitu sebesar 4,5%. Kita tahu bahwa dari pedoman 87 tahun 2014 tentang pengobatan antiretroviral yang juga disusun bersama dengan Prof. Samsu, Dr. Teguh, Dr. Evi dan tentunya Bapak-Ibu sekalian para ekspert yang tergabung di dalam komite ahli HIV-AIDS bahwa sudah disepakati di mana pengobatan antiretroviral ini dapat diberikan secara komprehensif untuk termasuk dengan pengobatan infeksi oportunisik dan komobilitas lainnya. Di mana yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah mencoba juga untuk melakukan desentralisasi pengobatan antiretroviral ini yang tadinya harus dilakukan di rumah sakit yang mungkin tipe B, tipe A sekarang sudah bisa dimulai di kelas C bahkan dapat dilanjutkan kalau sudah stabil di puskesmas atau fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memiliki kemampuan retroviral. Artinya mungkin kalau klinik dilapas rutan untuk memudahkan WBP mengakses pengobatan ARV maka seharusnya pengobatan ARV bisa kita berikan pada klinik-klinik lapas dan rutan tersebut. Tetapi yang harus menjadi perhatian kita bahwa jejaring antara klinik tersebut dengan dinas kesehatan juga harus diperkuat tentunya dalam rangka pemantauan dan monitoring daripada pasien maupun surveilan daripada program pencegahan dan pengadaan tuberkulasi itu sendiri. Pada daerah dengan tingkat epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi pengobatan antiretroviral bahkan dapat dimulai di puskesmas atau fasilitas lain pelayanan kesehatan lainnya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya beberapa keleluasaan untuk pengobatan ARV sebenarnya untuk memudahkan akses teman-teman ODA dalam pengobatan ARV. Kemudian di dalam PNPK tahun nomor 5 tahun 2014 di sini terlihat panduan praktis dengan tingkat kemampuannya level 1, 2, 3, 3A, 3B, 3, 4, 4A, 4B. Nah untuk HIV sendiri dokter ini bisa kalau HIV tanpa komplikasi bisa dilakukan dan kalau pada tingkat 4 dan HIV tanpa komplikasi pada anak 3A dan AIDS dengan komplikasi ini juga merupakan 3A. Jadi kalau kita lihat kita bandingkan di sini tingkat kemampuan 3 itu adalah mendiagnosis dan melakukan penatalaksanaan awal dan merujuk. Sementara tingkat kemampuan 4 adalah mendiagnosis melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas. Dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas. Artinya kita tidak mengatakan bahwa HIV AIDS ini harus ditatalaksana oleh spesialis tertentu tetapi tentunya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki potensi potensi untuk bekerja sebagai praktisi baik itu di fasilitas pelayanan tingkat primer ataupun fasilitas pelayanan tingkat rujukan. Bapak-Ibu sekalian ini mungkin saya lanjut saja bahwa mengenai tes HIV sedikit mungkin perkembangan bagaimana pengobatan ARV yang seperti tadi disampaikan Prof. Samsu bahwa di awal-awal kita tidak punya akses untuk ARV. ARV mungkin paketnya 15 juta luar biasa mahal sekali pada waktu itu di tahun 1999 dan kalaupun ada akses ARV itu sangat-sangat terbatas. Ada isu macam-macam, ada isu masih terkait hak patent, kemudian tidak ada distributor di dalam negeri dan tidak ada juga yang akan meregistrasi obat ARV ini dikarenakan jumlah pasarnya yang memang sangat sedikit. Sehingga pada waktu itu kalau kita melihat obat ARV itu karena kondisinya memang tidak tersedia banyak dan luas ARV pada saat itu penatalaksanaan kita pada waktu itu hanya pada lebih pada kasus-kasus yang sifatnya AIDS dan sifatnya paliatif dan konseling untuk mendukung tentunya perawatan dan pengobatan untuk pasien AIDS ini. Kemudian di tahun 2004 sebenarnya inisiasi untuk penyediaan ARV ini dimulai dari Prof. Samsu dan Prof. Zubairi juga yang kemudian dengan terbitnya perpres tentang ARV yang kemudian mengizinkan sebuah negara melakukan importasi ARV dengan menggunakan fleksibilitas tertentu. Dan fleksibilitas ini juga digunakan saat ini pada saat kita mengakses obat-obat untuk COVID-19. Nah pada waktu itu karena memang belum banyak obat ARV dan keterbatasan sumber anggaran yang ada di pemerintah maka untuk bisa mendapatkan pengobatan atau obat ARV maka seorang dengan HIV atau dengan AIDS itu harus memiliki CD4 kurang dari 200. Kalau dia kurang dari 200 baru dia bisa mengakses pengobatan. Artinya kondisi ini tentunya kalau kita melihat sebagai seorang dokter sebenarnya kondisi ini sudah cukup parah untuk seorang dengan HIV AIDS. Sehingga pada waktu itu konsepnya obat ARV hanya digunakan sebagai cara untuk mencegah seseorang jatuh pada kondisi AIDS dan tentunya sudah digunakan sebagai pengobatan. Tahun 2007 berdasarkan konsensus juga dan rekomendasi dari panel ahli maka seseorang bisa mengakses ARV kalau kondisi CD4-nya kurang dari 350. Artinya terjadi peningkatan dari angka 200 menjadi 150. Di mana posisinya masih sama adalah untuk mencegah kondisi AIDS dan juga untuk pengobatan. Di 2017 kita mencoba untuk melakukan suatu terobosan yang kita sebut sebagai SUFA di mana kita melihat tanpa melihat angka CD4-nya untuk populasi-populasi ini bumil, bayi, penderita TBC, penderita IMS dengan HIV positif, penderita hepatitis, populasi kunci, WPS, LSL, transgender, transpuan, pasangan serodiskordan dan pada daerah yang dengan epidemi meluas maka bisa dapat memulai pengobatan ARV berapapun nilai CD4-nya. Untuk ini kita sudah melihat bahwa ARV bukan lagi digunakan untuk pengobatan saja tetapi ARV sudah digunakan sebagai salah satu upaya pencegahan. Nah di 2018 akses ini makin diperbesar lagi tanpa melihat apakah termasuk populasi-populasi yang dikategorikan pada tahun 2017 maka 2018 keluar kebijakan baru untuk tes dan treat all. Artinya siapapun yang tes dan hasilnya positif akan dapat langsung mengakses pengobatan ARV dalam waktu kurun waktu 7 hari. Nah yang tentunya dengan semakin perbaikan kualitas daripada layanan HIV ini kita mengharapkan juga untuk bisa semua ODA melakukan pemeriksaan viral load secara teratur bukan hanya untuk melihat supresinya tetapi juga melihat respon pengobatan ARV kepada para ODA ini. Jadi ini harapannya dari kacamata program bahwa ke depan HIV itu adalah seperti penyakit kronis biasa sama seperti penyakit-penyakit PTM lainnya. Nah ini adalah dasarnya bahwa pengobatan ARV lebih dini akan memberikan hasil yang lebih baik dan ini juga menjadi dasarnya mengapa pada tahun 2018 kebijakan mengenai test and treat for all itu dilaksanakan tanpa melihat populasi-populasi khusus atau populasi-populasi tertentu. Ya ini saya lanjut saja. Nah yang lain tadi kami menyampaikan beberapa hal terkait populasi kunci. Tapi kita tahu untuk penanganan HIV-AIDS di Indonesia ini kita memiliki beberapa populasi yang menjadi target sasaran. Yang pertama adalah tentunya populasi kunci karena ini adalah sumber epidemi daripada HIV. Yang kedua adalah populasi beresiko. Ini adalah seperti populasi yang melakukan praktek seksual beresiko tanpa menggunakan pelindung atau tanpa menggunakan kondom. Atau pada teman-teman pengguna narkoba suntik yang masih menggunakan jarum suntik tetapi jarum suntik ini tidak steril dan masih digunakan secara bersama. Jadi populasi beresiko yang tentunya masih melakukan praktek-praktek beresiko yang masih memungkinkan terjadi penularan HIV itu menjadi target intervensi daripada program HIV yang kedua. Nah yang terakhir tentunya adalah populasi umum. Yang kita sasar adalah terutama pada ibu hamil. Program yang kita sampaikan dalam hal ini adalah program yang kita sebut sebagai eliminasi pencegahan penularan dari ibu anak. Dasarnya adalah Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang bagaimana mengintegrasikan layanan ANC dengan tes HIV, sivilis, dan hepatitis B. Sekarang kami melihat bahwa tren peningkatan tes hepatitis B penerimaannya mungkin lebih baik dibandingkan tes untuk HIV dan sivilis pada ibu hamil. Yang ini kemudian kami mendorong untuk bisa semaksimum mungkin seorang ibu hamil dapat melakukan ketiga tesnya. Bukan hanya kemudian memilih untuk melakukan tes hepatitis saja, tetapi HIV dan sivilis kemudian ditinggal. Kami sangat memahami bahwa untuk tes HIV terutama adalah pada saat menerima hasil dan kalau hasilnya positif ini merupakan salah satu masalah baru bagi ibu hamil tersebut. Apalagi kalau ibu hamil tersebut adalah orang yang memang tidak melakukan perilaku berisiko sama sekali sehingga tentunya akan menimbulkan kebigungan serta mungkin bagaimana menyampaikan kepada pasangan ini menjadi isu. Untuk itu konseling semakin diperkuat dalam rangka tentunya memberikan pemahaman kepada pasangan dari ibu hamil yang HIV positif yang kemudian juga harus dilakukan tes terutama tes pasangan yang kita harapkan juga bisa meningkatkan penemuan kasus sekaligus juga memutus rantai penularan yang terjadi dari pasangan tersebut. Hanya merefresing saja Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejauh sekalian bahwa ini adalah target kita bahwa harapannya 100% ibu hamil dapat dilakukan ketiga tes ini baik tes ini dilakukan secara mandiri maupun tes ini dilakukan melalui penyediaan alat tes oleh pemerintah karena kami tahu bahwa ibu hamil tidak seluruhnya datang kepada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik itu puskesmas atau rumah sakit tetapi bisa juga datang kepada layanan kesehatan swasta. terima kasih dok, mohon maaf waktunya ya baik dok, ya saya selesaikan baik ini untuk anak, saya hanya ingin meng-highlight bahwa yang penting anak yang mengalami kekerasan seksual maupun anak dengan permasalahan gizi untuk bisa difokuskan untuk memikirkan adanya HIV pada anak saya ingin menyampaikan beberapa update yang mungkin akan kita lakukan tadi test and treat for all kalau sekarang kita akan mendorong pada fasilitas pelayanan kesehatan tertutup untuk melakukan test dan treat dengan menerapkan same day treatment jadi kalau test and treat for all itu adalah maksimum 7 hari kalau sekarang mungkin dalam hari yang sama sudah bisa memulai untuk pengobatan dan tentunya counseling termasuk counseling adherence juga akan tetap terus dilakukan kemudian penemuan kasus dan penjangkauan melalui partner notifikasi yang tadi kami sampaikan melalui pasangan ibu hamil kemudian penggunaan oral fluid test oleh teman-teman komunitas melacak kembali pasien lost to follow up kalau tadi kita lihat pasien lost to follow up cukup banyak dan adanya community based screening yang dilakukan oleh petugas kesehatan maupun oleh teman-teman komunitas nah mungkin untuk teman-teman komunitas karena tidak diizinkan untuk mengambilkan spesimen darah maka mungkin akan sebagian besar menggunakan OFT ini tetapi pada teman-teman di fasilitas tetap akan melakukan screening dengan pemeriksaan menggunakan rapid atau mobile testing yang selama ini dilakukan kemudian penggunaan TLD yang akan perlahan sesuai juga dengan rekomendasi Komli untuk kemudian kita perlahan merubah dari TLE menjadi TLD tetapi tentunya dengan jangka waktu kemudian memberikan pengobatan ARV lebih dari satu bulan pemberian akses untuk terapi penjagaan tuberkulosis kemudian PrEP yang juga akan dilakukan saat ini dalam penyusunan protokol pelaksanaan dan PrEP akan diimplementasikan bekerjasama dengan fasilitas swasta tentunya dan untuk melihat sejauh mana PrEP ini bisa menyumbang terhadap tren penurunan kasus infeksi baru HIV di Indonesia karena tadi kita melihat bahwa sebenarnya hasil kerja yang sudah kita lakukan saat ini sudah cukup baik dan harusnya kita bisa mengakselerasi untuk meningkatkan pencapaian kita tadi baik itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak dokter Teguh saya kembalikan terima kasih dokter Nadia apa yang sudah disampaikan tadi begitu banyak program yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini dan kita selaku dokter peduli AIDS hendaknya bisa mendukung sehingga tercapai stop yang dicanangkan pemerintah tadi akan berhasil sehingga penularan di Indonesia diharapkan sangat menurun untuk pembicara berikutnya saya persilahkan Prof. Samsuri Zaljauzi untuk memulai presentasinya mengenai update petata laksana HIV AIDS Tersilahkan Prof. Samsuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tadi sudah mendengarkan dari Nadia bagaimana update dari upaya pencegahan AIDS di Indonesia ini termasuk juga dengan IMS nya sekarang berangkali kita lebih fokus ke masalah AIDS ini sebagian setelah ini mungkin ada yang bersamaan dengan setelahnya Ibu Nadia akan saya pengetahuan saja jadi mengenai peta laksana HIV terutama penggunaan ARC kita punya waktu 2004, 2006, 2011, 2014 dan 2018 yang keluar TMKnya pada 2019 makin lama tesnya menjadi lebih mudah dan sederhana indikasi terapinya lebih awal bahkan tadi kita berharap kita bisa melakukan same day treatment kemudian panduannya menjadi lebih sederhana kalau bisa obatnya satu macam kemudian jenis obatnya efektif tapi efektifnya sedikit slide slide berikutnya bisa slide berikutnya ya tidak semua menyadari bahwa tadi ini sudah dijelaskan bahwa obat ARC itu sangat efektif baik untuk mengurangi risiko penularan kita sebut sebagai obat pencegahan juga untuk mengurangi risiko perawatan karena tidak sampai jatuh ke keadaan AIDS yang ada infeksi oportunisinya dan juga mengurangi angka kematian bahkan kita berharap pada 2030 angka kematian yang berkaitan dengan AIDS ini bisa menjadi zero nah obat ARC yang baru itu sebenarnya banyak tetapi untuk negara dengan sumber daya terbatas seperti Indonesia kita menggunakan pedoman nasional yang sederhana mudah diterapkan dan biayanya terjangkau dan sampai saat ini alhamdulillah pemerintah masih peduli obat ARC masih mendapat subsidi penuh mudah-mudahan untuk sekerja panduan yang digunakan kalau dulu banyak sekali obat yang digunakan sekarang kita cenderung ke arah obat kombinasi yang mungkin hanya dimakan malam hari satu kali dan ini adalah panduan kita yang baru dimana sebenarnya tidak banyak perubahan yaitu kita menggunakan obat kombinasi dan panduan itu terdiri dari senofovir, lamipudin, dan evaviren atau senofovir, lamipudin, dan nevirapir alternatif lain adalah duviral neviral dan duviral evaviren dan kalau kita lihat di pusat-pusat layanan obat kombinasi ini sudah hampir 50% lebih digunakan oleh teman-teman yang melayani nah persoalannya adalah obat triple kita itu mengandung evaviren 600 mg dan sebagian, tidak semua sebagian dari orang yang meminum obat kombinasi triple yang evavirennya 600 mg ini mengalami rasa melayang, halusinasi gangguan fungsi hati, gangguan tidur, bahkan mimpi-mimpi buruk yang tidak bisa ditoleransi sehingga dosisnya kemudian dikurangi menjadi 400 mg dosis yang dikurangi 400 mg ini efektivitasnya manfaatnya sama seksuali kalau dia juga meminum obat lipantisin untuk TB, itu tidak mencukupi dan alternatif kedua adalah obat lain yaitu rilfafirin, jadi evaviren 600 mg diganti dengan rilfafirin hanya persediaan kita untuk rilfafirin ini tidak banyak nah itu kecenderungan ke depan justru adalah kita menggunakan evaviren 400 mg entah dalam waktu terpisah maupun bersamaan dengan tenofofir dan lamifudin jadi ini adalah rekomendasi lini pertama kita kalau tadi tenofofir, lamifudin, evavirennya bentuk obat kampuran evaviren 600 mg maka sekarang kita menjurus ke evaviren yang 400 mg baik itu pada triple kombinasi dengan tenofofir, lamifudin maupun dengan rilfafirin nah hanya saja kita perlu hati-hati untuk pilihan ARC pada keadaan khusus baik untuk pilihannya ataupun mulai menggunakannya untuk penderitaan TBC yang CD4-nya tidak terlalu rendah kita mulai dulu obat ARC sekitar 2 minggu lalu baru masuk obat TBC-nya untuk penderitaan hepatitis B jangan lupa kita sekaligus mengobati hepatitis B-nya karena itu tenofofir dalam lamifudin tidaknya masuk dalam pilihan sedangkan untuk penderitaan anemia karena duviral menimbulkan terutama duvodin menimbulkan anemia maka kita harus hati-hati jangan menggunakan deviral kalau HB di bawah 8-8% ada satu infeksi oportunisik yang cukup sering terjadi di kita yaitu meningitis Riptococcus ini juga penggunaan ARC-nya kita perlu tunda sekitar 6-8 minggu kita obati dulu meningitis Riptococcus ini 1 jamur setelah itu baru masuk ARC-nya jadi stem di ARC itu adalah pada prinsipnya tapi pada keadaan-keadaan khusus kita harus mempertimbangkan kapan memulai dan bagaimana mengobatinya kalau kita memberikan obat dan setelah 6 bulan dengan kepatuan yang baik tetapi terjadi beberapa hal maka kita harus memikirkan adanya kegagalan terapi yang pertama kali akan timbul adalah viral work yang tadinya tidak terdekesi mungkin di bawah 50 atau di bawah 200 menjadi lebih dari 1000 itu menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi kegagalan terapi atau resistensi imunologis kalau CD4 sampai di bawah kurang dari nilai awal jadi mulai 50 sudah naik menjadi 400 kemudian turun lagi di bawah 50 atau di bawah 50% dari nilai tertinggi ini sudah gagal imunologis barulah kemudian biasanya timbul infeksi operatif baru dan badan menurun kemudian ada jamur lagi ini gagal klinis dari yang ketiga ini gagal virologis gagal imunologis dan gagal klinis yang paling dini timbul adalah gagal virologis nah itulah kita berusaha untuk sekarang menggunakan viral load supaya kita tidak mendapatkan resistensi atau pergagalan terapi ini dalam stadium lanjut tetapi pada waktu permulaan ya ini sama saja jadi sering-sering mulainya dengan non-adherent kalau non-adherent kita perbaiki adherentnya 3 bulan kemudian kita baru lihat kalau sudah adherentnya baik viral load resistensi CD4 yang turun dan kemudian keadaan klinis jadi jangan lupa kalau keadaan klinis yang sudah timbul itu sebenarnya sudah lama terjadi sebuah balanserasi nah pertimbangan penggunaan ART berdasarkan penelitian kemudian kemampuan layanan kita biaya dan penerimaan dari kodaya yang menggunakannya nah ini sudah dipahas oleh Ibu Nadia bahwa kita sekarang mencoba mengeliminasi HIV, fetus B, dan syfilis pada kita lakukan pada Ibu Hamil pada trimester pertama nah berkaitan dengan kehamilan ini kita harus ingat bahwa kehamilan sedapnya direncanakan disiapkan dengan baik Ibu dalam keadaan baik kita lakukan tes anti-HIV untuk Ibu dan pasangannya bila positif maka kita segera berikan obat ART sampai viral load tidak terdeteksi nah bagaimana kalau ibunya hamil tapi datang sudah diketahui dengan HIV positif berarti secepatnya kita gunakan ART kalau dia belum menggunakan untuk mencapai viral load yang tidak terdeteksi obat dulu tegrafir yang merupakan obat baru itu dapat menurunkan viral load dengan cepat sehingga kalau kehamilan sudah tua kita mungkin tidak punya waktu cukup untuk mencapai viral load tidak terdeteksi maka dalam gabungan obat itu kita masukkan dulu tegrafir bila sebelum persalinan viral load masih tinggi kita harus diskusikan baik-baik apakah bisa persalinan normal atau sudah harus seksesaria karena kalau persalinan normal dengan viral load tinggi itu kemungkinan bayinya tertular menjadi lebih tinggi kemudian kalau kita tahu ada anak yang lahir dari Ibu positif maka kita beri obat pencegahan pidokutin selama 6 minggu sampai hasil viral load kita terima kita juga memberikan obat mengenai ASI kita tahu bahwa anak yang lahir itu berhak mendapat ASI kecuali ada risiko pengularan nah itulah perlu diskusi yang cukup mendalam dengan dokter yang merawat apakah bisa tetap diberikan ASI secara eksklusif dan makanan tambahan penamping ASI akan dimulai 6 bulan kemudian biasanya kalau viral load sebelum melahirkan itu tidak terseksif mungkin akan bisa diberikan ASI secara eksklusif nah berhubungan dengan era COVID-19 ini kita perlu kewaspadaan karena teman-teman di rumah sakit Ibu Anak harapan kita melaporkan ternyata Ibu hamil yang COVID-19 itu lumayan cukup banyak jadi kita perlu tes dan pemeriksaan kehamilan oleh dokter screening faktor risiko itu perlu diadakan dan juga nanti untuk mengatasi melahirkan kapan akan dilakukan itu perlu dilakukan meskipun misalnya pemeriksaan USG kalau memang ibunya terkonfirmasi positif bisa kita tunda tetapi pemeriksaan pertama dan pemeriksaan terakhir untuk menentukan persalinan harus dilakukan dan jadi pemeriksaan kami yang kelima seketiga itu harus dilakukan satu bulan sebelum hari taksiran persalinan persalinan Ibu yang tidak ada COVID-nya itu tetap bersalin di pasien kas jangan lupa harus cepat di layar ini jangan sampai di rumah sudah kebobolan baru dibawa ke rumah sakit dan rujukan bersalin untuk Ibu hamil jauh-jauhnya sudah direncanakan apakah dia Ibu hamil yang tidak ada risiko atau yang berisiko supaya rujukannya cepat nah khusus untuk ini saya masih menggunakan istilah lama Ibu dengan status ODP PDP atau terkonfirmasi COVID-19 itu bersalinnya di rumah sakit rujukan COVID-19 dan COVID-19 Ibu lainnya bersalin di pasien kas sesuai dengan kondisi lebih dalamnya menyusui jadi sudah bahwa bisa terjadi penularan COVID dari ibu ke anaknya kalau ibunya positif dan itu terjadi bukan karena air susu ibunya tetapi karena kontak antara ibu dengan bayinya karena itu menyusui langsung itu hanya bisa pada ibu yang tidak ada COVID-19 atau ODP sedangkan PDP atau terkonfirmasi itu air susu ibu diberikan secara perah sampai ibunya dinyatakan adat jangan lupa dalam menyiapkan air susu ibu cuci tangan sebelum menyentuh bayi payudara pompa asli atau botol dan gunakan masker saat menyusui layanan kesehatan di era new normal tadi ibu Nadia sudah memperlihatkan bahwa ada penurunan kasus baru yang mungkin kena testingnya juga berkurang penggunaan RC juga dibandingkan 2019 agak turun karena kita semua konsentrasi pada pelayanan COVID jadi kita sekarang harus mencoba mempertahankan layanan-layanan yang ada itu seperti semula tetapi tetap melindungi diri kita dan melindungi pasien kita jadi jangan lupa risiko penurunan COVID itu bisa terjadi dari pasien ke nakes dari nakes ke pasien dari pasien ke pasien dan dari nakes ke pasien kita upayakan dengan mengurangi kontak fisik mentahati protokol kesehatan rumah sakit membuat jalur infeksi dan infeksi dan kita semua mentahati tandat kesebut saya rasa itu yang dapat saya sampaikan tidak banyak yang baru yang baru adalah tadi evapirin 400mg kemudian kita punya dolutegrafir dan yang perlu di perhatikan juga terima kasih terima kasih bagaimana kita memakai ARV dan penggunaan penggunaannya dan kemudian juga bagaimana hubungannya dengan keadaan sekarang dalam pandemi COVID pembicara ketiga adalah dokter dokter Evi Yunastuti akan membicarakan mengenai obat baru pada obat baru ARV posisinya di dalam program pemberian ARV silakan dokter Evi untuk memulai presentasi terima kasih dokter terima kasih atas kehadiran para peserta Prof. Samsu Bu Nadia dan tim lainnya sudah saya kedengeran kan ya saya diminta membicarakan tentang obat ARV baru dan posisinya dalam program HIV sebenarnya akan kita bicarakan tadi Prof. Samsu sudah menyebutkan bagaimana pemilihan obat ARV sebelumnya nah kali ini saya akan membicarakan tentang obat ARV baru yang tadi saya sudah disebut beberapa kali adalah penggunaan dulutograsir jadi di mana sebenarnya dulutograsir ini akan fit di dalam regimen ARV kita untuk mengingatkan sebenarnya di dalam cara kerja obat ARV ini kita lihat bahwa ada banyak golongan obat ARV yang sebenarnya sudah tersedia mulai dari fusion inhibitor reverse transcriptase inhibitor kemokin reseptor antagonis jadi ini juga pada saat virusnya masuk ke dalam sel TCD4 kemudian integrase inhibitor dan ada protese inhibitor jadi di sebelah kanan adalah obat-obat yang kita biasa bicarakan adalah nukleoside reverse transcriptase inhibitor non-nukleoside protese inhibitor dan yang akan kita bicarakan selanjutnya adalah obat baru yaitu golongan integrase inhibitor gimana sebenarnya kerjanya integrase inhibitor integrase inhibitor ini sebenarnya tentu menghambat enzim integrase detailnya sebenarnya ketika virus provirus HIV sudah transkriptikan dari RNA DNA kemudian akan menutupkan enzim integrase supaya bisa masuk ke dalam HIV bergabung dengan DNA sel CD4 untuk kemudian berkembang biak nah enzim integrase ini kemudian akan menghambat integrase trans-transfer inhibitor bergolongan yang sama yang tujuannya menghambat enzim integrase nah integrase inhibitor ini bukan obat baru sebenarnya sudah ada lumayan lama ini generasi pertama adalah kalau dikenal dengan ralutegrafir lvitegrafir dan generasi kedua yang akan kita bicarakan lvitegrafir biktegrafir kabutegrafir jadi yang generasi pertama tidak masuk Indonesia harganya juga mahal sementara yang masuk Indonesia dan direkomendasikan lehawa adalah lvitegrafir karena memang harganya juga dibuat bisa lebih terjangkau dan ini obatnya baik nah kenapa juga penting untuk memasukkan satu integrase inhibitor yang lebih terjangkau buat Indonesia karena kalau kita harus mengenal ada namanya ambang resistensi dan potensi ARP jadi ini kalau yang aksis Y ini adalah potensi kemudian aksis X ini yang disebut dengan resistensi dan atau kita sebut sebagai genetic barrier of resistance jadi ambang dia resistensi ini merupakan berapa banyak jumlah mutasi yang dibutuhkan untuk menjadi satu obat itu menjadi resisten yang paling mudah sebenarnya menjadi resisten itu adalah 3 TC sama FCC ini kita akan mungkin pakai 6 bulan dengan obat hepatitis B ketika digunakan 6 bulan saja sudah hampir semua mengalami resistensi nevirapin juga ambang resistensinya rendah satu evapirance di atas nevirapin sedangkan obat yang baru ini dolutegravir dan lukinastritanofir itu mempunyai ambang resistensi yang tinggi jadi dia akan lebih sulit menjadi resisten yang masuk saat ini kita mungkin harus mengubah mindsetnya dulu obat ARC yang single dose itu disebutnya FDC KDT TLE kadang disebutnya ada yang bilang FDC tenofovir yang terdiri dari tenofovir laminsudin dan evapirance tapi kali ini kita juga ada FDC baru yang isinya adalah TLD tenofovir 300 laminsudin 300 dan dolutegravir 50 dan ada juga dolutegravir terpisah yang dosisnya 50 mg dosis normalnya adalah 50 mg per hari untuk orang dewasa untuk efektivitas kita akan pengennya obat yang diberikan adalah poten kalau dilihat pada berapa banyak yang bisa menurunkan virus lebih cepat ini sebenarnya apa ya dolutegravir ini lebih cepat menurunkan virus tapi pada akhirnya pas 48 minggu atau 24 minggu efektivitasnya akan sama jadi non-inferior dibandingkan dengan evapirance nah bagaimana dengan efek samping evapirance sering dibicarakan karena efek samping neurosisiatrik yang kita harapkan hilang dalam 6 bulan tapi ternyata setelah bertahun-tahun pun masih ada pasien yang mengalami efek samping ini sebenarnya dari clinical trialnya single study dalam 144 minggu setelah dinilai kalau kita lihat dolutegravir ini insomnianya lebih banyak sebenarnya tapi yang menyebabkan yang severe juga lebih banyak tapi yang menyebabkan penghentian obat lebih sedikit dibandingkan dengan evapirance ansietas lebih banyak pada esama untuk dua-duanya tapi yang menyebabkan penghentian obat lebih banyak pada evapirance depresi lebih banyak pada evapirance yang menyebabkan penghentian lebih banyak pada evapirance dan keinginan bunuh diri lebih banyak pada evapirance dibandingkan dengan dolutegravir ini jadi kesimpulannya obat ini juga sama mempunyai efek samping neurosisiatrik tapi kejadiannya lebih ringan dan lebih rendah penghentian obatnya yang perlu menjadi perhatian adalah penambahan berat badan kalau kita lihat ini yang kita lihat adalah yang garisnya biru dan merah penggunaan TLD ini yang biru menambah berat badan lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan TLE kalau pada perempuan juga sama tapi khusus untuk penggunaan TAS ini kita tidak ada di Indonesia TAS TAS itu turunan dari tenofofir disoproxil kumarat jadi tenofofir alefkenamit kumarat yang efek sampingnya lebih rendah itu ternyata kalau digunakan bersana dolutegravir itu peningkatan berat badan lebih banyak dibandingkan dengan TLD atau TLE memang sejak Agustus 2020 atau Juli kemarin kita sudah mulai memasukkan regimen TLD ini di dalam ISL ini pertama pasien itu sebenarnya kalau infeksi TB atau belum pernah kita sedang tidak yakin dia ada TB atau tidak pilihannya adalah TLE kemudian kalau TLD ini menjadi regimen alternatif tapi harus ditambahkan dolutegravir satu tablet 50mg dengan jarak 12 jam pada perempuan hamil yang merencanakan kehamilan atau ibu hamil trimester pertama pilihannya sebenarnya adalah TLE 1600 atau 400 TLD tetap boleh dipakai dengan memahami kewaspadaan pemakaian DTG pada trimester pertama pada ibu hamil trimester 2 dan 3 karena TLD akan lebih cepat menurunkan virus itu justru direkomendasikan dengan TLE dan selain kondisi 3 di atas pilihannya pilihannya adalah TLE ini memang ditampakkan obat ini sudah mulai tersedia nah pada pengaruh pampisin kita tidak bisa menggunakan hanya dosis 1x50mg kalau kita lihat ini kalau kita menggunakan yang warnanya biru hijau muda kalau digunakan 1x50mg tanpa pampisin jadi dalam 24 jam ada obatnya masih cukup tapi kalau kita menggunakan pampisin 600mg diberikan bersama T DOLUTEGRAFIR 50mg dalam 16 jam sudah berkurang jadi harus ditambahkan lagi DOLUTEGRAFIR 1 tablet jadi ini membuat pada pengguna bersama pampisin obatnya tidak hanya 1 tapi harus kita tambahkan 1 tablet lagi dan sayangnya memang harus diberikannya dalam 12 jam tidak bisa digabung langsung 1x2 tablet yang menjadi concern berikutnya adalah kejadian neural tube defect saat konsepsi jadi sebelum hamil neural tube defect itu adalah kejadian Ospinabisida encefalocal anencefalus terus kemudian ternyata pada tahun 2018 itu dilaporkan kejadiannya dari 426 perempuan yang kemudian hamil ada 4 kasus yang mengalami neural tube defect jadi proporsinya adalah 0,94% dibandingkan dengan yang lain 0,9% pada isi negatif dibandingkan dengan evapirens atau yang lain lebih rendah tapi perlu jadi perhatian ini jumlah kasusnya lebih sedikit dan pada saat itu di Botswana ketika dilihat tidak ada satupun ibu yang menggunakan suplemen asam folat sebelum dia hamil sementara kita tahu pembentukan organ ini terjadi pada trimester pertama tahun 2019 peneliti yang sama melaporkan dengan jumlah kasus lebih banyak lagi maksudnya yang denominator lebih banyak lagi kejadiannya bertambah satu orang jadi 0,3% demikian juga di populasi yang lain tetap masih 0,08 tahun 2020 bertambah lagi satu orang bertambah lagi pada kasus tujuh orang neurotransmit dari 3.500 taparan pada saat konsepsi sehingga persentasenya 0,19 jadi makin lama makin turun tapi tetap tetap dianggap lebih tinggi dibandingkan pada ibu non-HICU jadi kita lihat dengan makin banyak laporannya mungkin makin lama berubah laporan keamanan pada ibu hamil dengan ibu yang mengalami konsepsi dengan menggunakan Dolutografir ini jadi tentu kita harus tunggu selanjutnya bagaimana laporan-laporan selanjutnya pada trimester 2 dan 3 yang kita cuma punya waktu sebentar harus menurunkan jumlah virus itu TLD justru dipilih karena kalau kita lihat ini pada ibu-ibu yang mulai pada trimester 2 ini rata-rata 28 minggu mulai ARP-nya kemudian kalau kita berikan TLD dibandingkan dengan Dolutografir dibandingkan dengan Evaviren kita lihat yang mencapai virusnya kurang dari 50 pada saat melahirkan itu kira-kira 55 hari 74% pada yang memulakan Dolutografir dan 42% pada Evaviren kalau menggunakan patokan kurang dari 1000 sebagai penanda aman untuk tidak dilakukan operasi seksio itu 96% pada DTG dibandingkan dengan 84% pada Evaviren nah ini yang mendasari kenapa pada penggunaan DTG PLD ini kita harus memperhatikan apakah pasien itu TBC apakah perempuan itu akan hamil atau trimester pertama apakah dia justru trimester 2 dan 3 sebelum memberikan ini jadi secara singkat kalau kita ada kecurigaan infeksi oportunistik terutama TBC atau sudah dalam pengobatan TBC justru odanya atau ibu hamil trimester 1 atau merencanakan kehamilan pilihannya adalah KDT TLE jika tidak ada kondisi tersebut di atas atau dia justru trimester 2 dan 3 hamilnya pilihannya adalah TLD jadi mungkin akan banyak memang pasien yang lebih banyak menggunakan TLD bagaimana dengan ODA yang sudah lama menggunakan ART lini pertama kita harus pastikan dulu bagaimana outcome-nya jadi saat ini kan bagaimana tujuannya menurunkan jumlah virus jadi kita masih lihat dulu bagaimana viral load-nya kalau viral load-nya banyak langsung saja ganti ke lini kedua yang nanti saya akan tunjukkan ada TLD di dalamnya kemudian kalau masih 200-1000 teruskan dulu karena mungkin ini adalah viral bridge dan kalau masih tetap tidak terdeteksi atau kurang dari 200 berarti obat ART yang dia pakai sekarang aman masih baik jadi kita istilahnya don't change the winning thing untuk pasien yang sudah dalam terapi ART nah pada lini kedua ini ada penambahan dolutegrafir kalau dulu pilihannya adalah lopinase ritonafir sekarang ada opsi penggunaan dolutegrafir jadi jika ODA menggunakan lini pertamanya AZT pilihan lini kedua tentu adalah tenofovir dan kalau dulu hanya ada lopinase ritonafir sekarang bisa menggunakan dolutegrafir demikian juga kalau tadinya tenofovir lihat ada dia pilihannya AZT kalau tidak ada hepatitis B kalau ada hepatitis B maka tetap pertahankan tenofovir tambahkan AZT dan di obat ketiganya bisa dolutegrafir atau lopinase ritonafir sedangkan kalau menggunakan lini pertamanya TL-D kita pilihan lini kedua pada obat ketiganya adalah lopinase ritonafir nah perlu jadi perhatian sama kalau dia menggunakan rifampicin berikan tambahan dolutegrafir 50mg jika bersama dengan dolutegrafir dan jika menggunakan lopinase ritonafir jangan lupa dosis gandanya jadi dari 2x2 menjadi 2x4 bagaimana dengan toksisitas dan substitusi yang sering dilaporkan adalah gangguan psikiatri dan gastrointestinal terutama pada usia tua penggunaan bersama abakafir dengan perempuan katanya seperti itu atau hepatotoksitas umumnya ringan dan membaik kemudian jadi dilakukan terapi sintomatik nah kalau hipersensitifitas obat kalau kita belum tahu faktor risikonya apa karena laporannya juga masih belum banyak kemudian kalau dia masih dalam lini pertama substitusinya dengan evafiren kalau indolutegrafir digunakan dalam lini kedua disubstitusinya dengan lopinase ritonafir untuk menambah berat badan tentu tidak disubsidisi tapi dilakukan tata laksana gigi dan latihan jasman yang baik untuk interaksi obat yang perlu diperhatikan untuk tidak ada masalah dengan kontrasepsi tidak ada masalah dengan metadon kointeraksi nanti daposfifir atau dapatasfir yang tapi ada yang perlu penyesuaian dosis tadi juga sudah disebutkan 250 miligram karbamazepin nah perlu perhatian khusus adalah penggunaan magnesium zinc yang bisa dalam antasit atau zinc sebagai suplemen kalsium dan besi ini yang kita mungkin harus mulai tanya kepada Oda kalau mulai memberikan obat ini karena biasanya ini adalah minuman maka obat-obat yang dia tidak lapor atau tidak diresepkan oleh dokter jadi mungkin tidak ada dalam sistem kita nah ini perlu diminum 2 jam sebelum atau 6 jam sesudah minum TLB jadi harus dipisah pemberiannya untuk metformin ini akan membuat kadar metformin di dalam darah lebih tinggi jadi kita harus menurunkan dosis metformin tapi yang penting adalah monitor kadar gula darahnya jadi tidak harus kalau pasien itu juga gula darah tidak terkontrol ya tentu bagus doangnya kalau kita kasih TLD berarti gula darahnya mungkin akan lebih terkontrol yang penting adalah monitoring kadar gula darah penitoin fenobarbital tidak boleh diberikan bersama dengan dolutografi ini nah pada anak ini TLD posisinya ada pada regimen lini kedua dan karena bisa dipakai untuk di atas 3 tahun jadi pada untuk di atas 3 tahun pilihannya adalah bisa diberikan TLD ini sebagai tambahan kita juga apa ya perlu mengadakan perubahan penggunaan TLD ini direkomendasikan untuk pencegahan pasca paparan HIC ocupasional jadi seperti neurostic injury itu kalau dulu kita alternatif sebelumnya pilihan utamanya adalah Truvada alufia tapi kita tahu ya minum obat ini tidak mudah obatnya banyak 2 kali sehari dan banyak petugas kesehatan yang mungkin akan berhenti minum obat karena tidak tahan dengan efek sampingnya kalau menggunakan TLE memang mudah 1 kali 1 tapi ternyata coba bayangkan kalau diberikan pada dokter atau perawat yang pakai jaga malam itu biasanya nanti efek sampingnya tidak 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 bisa ditanggulangi sehingga mungkin kalau kita lihat ada data yang menyatakan kepatuhan penggunaan PEP itu mungkin tidak sampai 50% sampai 28 atau 30 hari jadi pilihannya saat ini untuk petugas kesehatan yang tertusuk jarum pilihannya adalah TLD yang lebih mudah diberikan nah sebagai kesimpulan ini obat masih baru masih jadi perhatian dan kita tentu harus perlu mengupdate laporan terus-menerus gak tertutup kemungkinan dalam laporan-laporan selanjutnya DOLT dianggap aman diberikan pada ibu trimester 1 sama kayak eva virens dulu pertama kali muncul tidak boleh diberikan pada ibu hamil sama sekali kemudian periode selanjutnya boleh diberikan pada trimester 2 dan 3 dan mulai 2012 sudah boleh digunakan pada semua trimester ini pada pedoman selanjutnya kita sebelumnya ini kita punya pilihan TDS 3 AZT di sini efasir atau neviratin begitu pindah ke lini kedua TDS diganti dengan AZT AZT diganti dengan TDS tapi kalau dulu pilihan obat ketiganya hanya lopinazir atau nafir dan untuk pedoman selanjutnya di sini letaknya DTG AZT 3TC DTG kalau misalnya dia mengalami kegagalan pilihannya yang TDS menakai AZT AZT menakai TDS itu adalah lopinazir dan tenafir tapi kalau dia menggunakan ekvazirans atau neviratin pasien yang sebelumnya ini kita bisa menilakan dari lini kedua kita bisa menggunakan lopinazir atau ritonazir ini mohon maaf mungkin panahnya yang ini bisa ke atas dan juga ke bawah jadi ini adalah posisi dari dolutografir di dalam pedoman ARP kita terima kasih Assalamualaikum Wb Terima kasih Dr. Evi apa yang sudah disampaikan tadi saya kira kita semua juga cukup jelas bagaimana menghandle nanti obat-obat baru yang saat ini ada yaitu dolutografir Sampailah kita pada diskusi ada beberapa pertanyaan jadi saya harap ketiga pembicara untuk bersiap yang pertama adalah kepada Dr. Nadia pertanyaannya adalah bahwa di luar negeri sudah ada program You Equal You sejak tahun 2018 dan bagaimana peraksanaan di Indonesia oleh penanya dikatakan agak sedikit telat dan kemudian pertanyaan kedua untuk Dr. Nadia adalah bagaimana syarat untuk mengakses obat PrEP yang akan dijalankan di Indonesia dan pertanyaan berikutnya apa kriteria ODA yang dapat dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi saya kira tiga pertanyaan itu Dr. Nadia langsung dijawab langsung dijawab dan di Indonesia sepertinya menurut penanya ini terlambat pemulainya kemudian pertanyaan berikut adalah tadi bagaimana seorang ODA dapat dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi yang ketiga adalah bagaimana syarat mengakses obat tepat prep baik Dr. Teguh ini sudah jelas dok ya jelas dok baik sebenarnya program you equal you itu sebenarnya program yang disebut sebagai undetectable equal untransmittable artinya jika seorang dengan HIV dan dia terus-menerus minum obat ARV secara konsisten sehingga virus HIV-nya itu akan tersupresi dan bahkan tidak terdeteksi jadi sebenarnya ini adalah sama dengan kebijakan yang kita lakukan di tahun 2017 yang kita mulai dulu dengan SUFA yang kemudian di 2018 kita lakukan dengan test and treat for all bahkan saat ini kita mendorong menjadi test and treat at the same day nah tinggal sebenarnya yang penting dari sini adalah programnya sudah ada kebijakannya sudah ada hanya tinggal kepatuhan dari teman-teman semua artinya kepatuhan dari teman-teman ODA untuk betul-betul meminum obat ARV ini secara teratur dan mengurangi ataupun melakukan perilaku beresiko dengan menggunakan alat pelindung ataupun kemudian mengubah perilaku beresiko tersebut sehingga tentunya virusnya akan semakin tidak terdeteksi dan tersupresi mungkin saya mohon mungkin nanti dari Dr. Prof. Samsu bisa menambahkan terkait ini kemudian bagaimana merujuk kepada fasias pelayanan kesehatan jadi bisa tentunya kalau dari puskesmas yang belum memiliki atau hanya memiliki tes HIV untuk pengobatan awal daripada PDP atau pengobatan ARV ini tentunya bisa merujuk kepada layanan fasian keserujukan yang ada pelayanan ARV dan saya pikir ini juga merupakan bagian yang sebenarnya bisa ditanggung di dalam BPJS karena selama ini mekanismenya ada selama ODA tersebut adalah anggota daripada jaminan kesehatan nasional saya rasa tidak ada kendala untuk rujukan pada PDP hanya saja memang nanti rujuk baliknya sebenarnya kita sudah mengatakan bahwa pengobatan ARV bisa dilakukan di puskesmas artinya puskesmas dokter umum mampu melakukan pengobatan ARV karena regimennya tadi Prof. Samsu sudah sampaikan sudah lebih nyaman lebih enak dan lebih mudah itu dok mungkin dan yang tentang akses PrEP sebenarnya saat ini PrEP ini masih dalam bentuk uji coba karena sebenarnya tadi saya sampaikan akses untuk pengobatan HIV itu diberi kemudahan melalui Perpres perpres 76 tahun 2012 dikatakan bahwa pelaksanaan patent oleh pemerintah untuk antiviral dan antiretroviral itu adalah difokuskan pada pengobatan jadi bukan sebagai pencegahan dan tentunya karena ini masih pilot project kita akan melihat bagaimana kemungkinan apakah upaya pencegahan yang upaya pencegahan ini akan lebih upaya pencegahannya akan lebih mudah menggunakan dengan metode-metode yang saat ini sudah ada ataukah memang harus ditambahkan untuk penggunaan PrEP ini karena seperti tadi yang disampaikan Dr. Evi mungkin kalau kita akan menggunakan PrEP kita masih membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi karena memang keterbatasan obat ARV yang ada di kita sehingga penggunaannya memang juga harus betul-betul hati-hati mungkin itu saya mohon Prof. Samsu atau Dr. Evi bisa menambahkan demikian Dr. Teguh terima kasih Dr. Nadia ada tambahan komentar mengenai Dr. Evi atau Prof. Samsu ya saya raporkan Bu Nadia Panli dengan Subdit sedang bersama-sama membahas mengenai PrEP ini dan rencananya tentu Bu Nadia lebih tahu 2021 akan dimulai jadi di beberapa kota besar dan tentu tujuannya adalah bagaimana mengurangi risiko penularan kepada pasangan yang secara seorang positif mengenai jumlah mengenai obat yang akan dipakai dan kemudian juga apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah apa yang mungkin menjadi tanggung jawab dari peserta PrEP ini sedang dibahas mungkin nanti kalau sudah selesai akan dilaporkan mudah-mudahan bisa selesai sebelum hari sedunia nanti jadi masih dalam diskusi-diskusi Bu Nadia terima kasih Prof. Samsu Dr. Refi ada tambahan mengenai PrEP tentang PrEP kayaknya itu masih program ya program implementasi penelitian tapi mungkin tidak di semua tempat oke saat ini pertanyaan ke Prof. Samsu banyak sekali tapi saya pilih tiga aja mungkin kalau nggak kepilih mohon maaf yang pertama mengenai profilaksis pada bayi apakah profilaksis sidofudin setelah diberikan 6 minggu tetapi tidak punya VL itu selama menunggu pemeriksaan antibodi itu bayinya apakah diteruskan profilaksisnya atau cuma diberikan kotrimoksasol terus kemudian pertanyaan kedua kepada Prof. Samsu adalah mengenai stigma pasangan yang akan menikah dan kemudian HIV-nya positif bagaimana cara menyampaikannya kebetulan kedua adalah apabila seorang terdeteksi positif pada tes di kantor tes mandatori maksudnya bagaimana menyampaikannya dan apakah pasien tersebut harus keluar dari kantor nomor nomor tiga adalah apabila ibu positif dan melahirkan anak bagaimana prosedur penjagaannya saya kira tadi sudah disampaikan sama Prof. Samsu nomor empat adalah apakah minum ARV harus tepat waktu itu pertanyaannya dan kemerlima ini satu orang nanya banyak banyak banget dan nomor lima adalah oh iya bagaimana menyampaikan hasil positif kalau pasiennya tidak siap dalam counseling itu pertanyaan kedua tetapi banyak banget saya kira itu dulu banyak betul ini ya mengenai pemeriksaan viral load atau berangkali EID pada bayi yang lahir dari ibu positif pemisahannya itu sebenarnya penting sekali karena untuk menetapkan apakah bayinya tertular atau tidak jadi bukan hanya untuk kapan menyetap zero foodin karena kalau hasil EID-nya positif dan dinyatakan dia positif harus mendapat obat antiretroviral sebagai terapi bukan dengan zero foodin sebagai pencegahan tapi ini tentu saya bukan ahlinya dokter teman-teman dokter spesialis anak yang akan melaksanakan jadi kalau pendapatnya harus diusahakan supaya pemeriksaan EID bisa dilaksanakan nah itu penting sekali untuk menentukan apakah anak yang lahir tersebut tertular atau tidak biasanya kalau pemeriksaan negatif itu pemeriksaan kedukannya mungkin yang 4 dan 6 bulan pemeriksaan yang 4 dan 6 bulan biasanya tidak terjadi pemeriksaan pertama berlainan dengan yang kedua dan ketiga jadi yang pemeriksaan pertama ini kalau bisa tetap diusahakan Dr. Raffi mau nambahkan Prof. Samsu enggak dulu oke terus kalau mengenai stigma yang panjang level ditanya kita sekarang ada peraturan dari Menteri Agama harus ikut kursus peranita dan karena kursus ini kita bisa lakukan secara ketemu sekarang dilakukan secara online dan disitu di kursus peranita itu ada bahasan-bahasan mengenai keluarga bernyata ada juga mengenai HIV dan GMS disitulah kita jelaskan kepada calon nantin baik calon kewakim maupun calon istri pentingnya perusahaan HIV hepatitis beda jadi kita ingin melupakan persepsi bahwa kalau positif itu saling menyerahkan sekarang justru kalau positif itu segera kita bisa obati supaya bayinya bisa tidak terbuka yang ketiga yang ketiga pasiennya tersebut dikeluarkan dari pekerjaan saya rasa sudah ada peraturan menteri tenaga kerja yang mengatakan bahwa peraturan yang positif itu justru harus mendapat pengobatan dan tetap bisa bekerja sama yang kalau dia dapat sakit seperti dengan penyakit-penyakit yang lainnya jadi sudah ada peraturan tidak boleh mengeluarkan seorang karyawan dari pekerjaannya dengan alasan dia positif itu bertentangan dengan peraturan menteri tenaga kerja kemudian apakah minum air free itu harus tepat waktu kita anjurkan tepat waktu supaya kadarnya di darah itu tidak naik kita sering minum obat dua kali sehari minum yang pertama jam 8 pagi yang kedua pukul 2 siap berarti antara pukul 8 sampai 2 siap itu kadarnya masih tinggi sudah minum lagi tinggi lagi tapi selanjutnya pada pukul 7 pagi itu kadarnya sudah rendah sekali padahal untuk bisa efektif supaya tidak terdeteksi itu pertama harus satu dan kedua supaya kadarnya itu tetap jamnya itu tetap jadi kalau minum FTC TLE misalnya pukul 9 jam besoknya 9 jam terus terus 9 jam supaya kadarnya di darah menjadi rata tidak naik turun dan itu yang diharapkan untuk bisa menghasilkan undetectable terima terima terlambat kalau 5 menit sampai 10 menit atau paling lama setengah jam itu boleh-boleh saja tetapi jangan terlambatnya 2 jam 4 jam terima kasih Prof. Samso atas penjelasan yang panjang lebar dan kemudian ke Dr. Evi pertanyaannya adalah kapan TLE diganti TLD satu yang nomor dua adalah pada pada pemberian TLD pada keadaan IOTB apakah boleh diberikan bersamaan tidak menunggu dua minggu seperti ARV-ARV yang lain karena menurut penanya ini efek samping TLD yang sangat ringan jadi apakah bisa diberikan bersamaan waktunya kemudian yang lain lagi adalah bahwa kalau ada TB biasanya kan TLD diberikan naik dosisnya apakah harus di 12 jam kemudian makan yang obat satu lagi yang 50 mili lagi atau bisa disamakan silahkan Dr. Evi Dr. Evi dengar gak? Dr. Evi sorry Dr. Evi ya dok udah kedengeran gak? maaf oke pada pasien yang sudah dalam terapi TLE dan hasilnya baik virusnya tidak terdeteksi kita tidak memindahkan ke TLD sebaiknya dolite grafri ini disimpan untuk klinik keduanya dia jadi kita tidak mengubah semua tapi kalau dia baik dengan regimen yang lama kita tidak pindahkan jadi don't change to winning team nah untuk pada TB kita memang tetap menggunakan panduan yang sama kalau CD4 di bawah 50 berikan kurang dari 2 minggu kalau di atas 50 itu berikan dalam paling cepat 2 minggu sampai 8 minggu ini ada sebenarnya bukan pertimbangannya kan untuk mengevaluasi efek samping obat kita tahu memberikan obat TB banyak menimbulkan drug hepatitis kemudian juga reaksi alergi dengan obat TB juga banyak jadi tentu untuk menilai untuk memperbaiki toleransi terhadap obat TB dan yang lebih utama sebenarnya menurunkan jumlah antigen dari virus TB sehingga ketika nanti diberikan ARV yang poten apalagi TLD ini kita tahu menurunkan virus lebih cepat dibandingkan dengan TLE dalam bulan-bulan pertama jadi penurunan virus yang cepat itu sebenarnya kan juga resistensi kemungkinan adalah faktor resiko terjadinya iris jadi tentu harus hati-hati jadi tidak ada perubahan jadwal pemberian ARV pada penggunaan TLE ataupun dengan TLD tetap OAT dulu baru kemudian TLD ataupun TLE tapi memang pada TB sebaiknya pakaiannya TLE karena kita tidak perlu menambahkan dolutografir 12 jam kemudian yang ternyata tidak bisa kita bikin satu kali 100 mg saja penelitiannya tidak seperti itu belum ada evidence yang penggunaan 1 kali 100 mg terima kasih Dr. Evi apa waktunya masih ada ini tadi ada pertanyaan soal lemak ya dok ya betul dorutografir ini justru akan meningkat kadarnya kalau dimakan bersama dengan makanan yang berlemak jadi kita lihat kalau pada orang ini di luar ya yang orang sudah banyak menggunakan insti sebelumnya itu biasanya dia ada kemungkinan mengalami resistensi dengan dorutografir justru dianjurkan menggunakan dosis tinggi dan ditambahkan lemak tapi karena pada pasien kita kan sebenarnya belum pernah terpapar sama insti kita tidak 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 ada rekomendasi kasus mesti dikasih lemak atau tidak karena nanti kalau diberikan lemak juga kadarnya akan meningkat jadi tidak ada rekomendasi khusus penggunaan pada dorutografir ini saya kira karena waktu sudah menunjukkan 10.46 dan diskusi ini berakhir dalam 10.45 maka saya ucapkan terima kasih kepada pembicara dokter Nadia Prof. Samsu dokter Evi atas presentasinya pagi ini dan saya kira kita semua akan bahagia senang mendengar hal ini sehingga bisa membuat kita lebih baik dalam menata laksana HIV AIDS di kemudian hari terima kasih saya tutup diskusi ini kepada ketiga pembicara dan saya berikan kepada pembawa acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada dokter Teguh yang sudah memoderatori sisi pertama dan kepada pembicara Prof. Samsu dokter Nadia dan Terevi terima kasih atas insightnya yang sangat berguna bagi para dokter di pelayanan sehari-hari selanjutnya akan ada sesi 2 namun sebelum sesi 2 akan ada pesan dari King Farma dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi 2 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Sepenuh jiwa Gimia Farma hadir untuk Anda Menjadi solusi kesehatan bangsa Di dalam raga yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Aktivitas menimpa Semakin bermanfaat Dari hati kami Membangun negeri Untuk wujudkan mimpi Ibu petiwi Kami siap melayani Dengan kualitas terbaik Jayalah Kimia Farma Jayalah Negri ku tercinta Indonesia Di dalam raga yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Aktivitas menimpa Semakin bermanfaat Dari hati kami Membangun negeri Membangun negeri Untuk wujudkan mimpi Ibu petiwi Kami siap Kami siap melayani Dengan kualitas terbaik Jayalah Jayalah Kimia Farma Jayalah Negri ku tercinta Indonesia Kesehatan Kesehatan Adalah Aset berharga Yang harus kita jaga Sepenuh jiwa Kimia Farma Hadir untuk Anda Menjadi solusi Kesehatan bangsa Di dalam raga yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Aktivitas menimpa Semakin bermanfaat Dari hati kami Membangun negeri Untuk wujudkan mimpi Ibu petiwi Kami siap Melayani Dengan kualitas Terbaik Jayalah Kimia Farma Jayalah Negri ku tercinta Indonesia Indonesia Di dalam raga yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Aktivitas menimpa Semakin bermanfaat Dari hati kami Membangun negeri Untuk wujudkan mimpi Ibu petiwi Ibu petiwi Kami siap Melayani Dengan kualitas Terbaik Jayalah Kimia Farma Jayalah Jayalah Negri ku tercinta Indonesia Indonesia Meri Selamat datang Kembali kepada Bapak Ibu Dan sejawat sekalian Kepada Live Webinar Hari AIDS Dunia Yang diselakan oleh Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia Saat ini kami akan melakukan sesi kedua yang akan dimoderatori oleh Dr. Diyah Baluyo. Terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan ke sesi kedua yang akan ada empat narasumber bersama kita. Yang pertama adalah Dr. Irsan Hasan, SPPD KGH, yang akan menyampaikan mengenai update terapi hepatitis C. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum VT Dr. Irsan Hasan. Dr. Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi finasin, lahir di Padang 28 Oktober 1963. Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran UI Jakarta tahun 1988. Kemudian dokter spesialis penyakit dalam dari FKUI tahun 1999. Kemudian menjadi konsultan gastroenterologi-patologi FKUI di Jakarta pada tahun 2004. Dan meraih dokter ilmu kedokteran dari Fakultas Kedokteran UI juga di tahun 2019. Riwayat pekerjaan, beliau mengawali karir sebagai dokter puskesmas di Hujan Mas Provinsi Bengkulu sampai tahun 1992. Kemudian sebagai staf divisi hepatobiliar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM dari tahun 2000 sampai sekarang. Dan pernah menjabat sebagai koordinator program pendidikan S1 Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM sampai tahun 2016. Dan sekretaris program pendidikan subspesialis Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM dari 2017 hingga sekarang. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai ketua umum kolegium ilmu penyakit dalam di Indonesia. dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan dokter Irsan untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan dok. Baik, terima kasih dokter Diyah untuk pengantarnya. Tidak enak pada sisi dibacakan ketahuan umurnya. Tapi ya sudah terlanjur. Baik. Baik, dok. Tapi akhirnya sudah dok. Alhamdulillah. Terima kasih dokter Diyah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa pada webinar siang ini. Yang diselenggarakan oleh PDPAI. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Hamsu, kepada dokter Teguh, kepada dokter Evi, dan juga seluruh panitia yang mengizinkan saya untuk ikut terlibat dalam acara kita hari ini. Seperti disampaikan oleh dokter Diyah, topik yang akan saya bawakan adalah mengenai tata laksana hepatitis C terkini. Dalam lebih kurang 20 menit ke depan, mudah-mudahan saya bisa selesai 20 menit, saya dapat bonus kelihatannya ini 2 menit. Saya akan sampaikan mengenai beban penyakit hepatitis C, perjalanan penyakit hepatitis C, terapi hepatitis C, direct acting antiviral, dan rekomendasi terapi hepatitis C ini. Nah, saya mulai dari beban hepatitis C. Kalau kita lihat di sini, dari sisi prevalensi di dunia disebutkan data WHO 5 tahun yang lalu sebetulnya. Ada 71 juta orang yang terinfeksi hepatitis C kronik, bervariasi dari berbagai negara. Kita sendiri tidak termasuk negara yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa yang dominan adalah hepatitis B di Indonesia. Tapi cukup menjadi masalah. Karena data terakhir kita adalah risiko sedas 3 tahun yang lalu. Didapatkan angka 1 persen kurang lebih sekitar 2,5 juta. Dan data itu juga, data-data lain menunjukkan bahwa saat ini mayoritas jalur penularannya adalah berdasarkan penggunaan dari penggunaan narkotika suntik. Ini 27,52 persen. Nah, kita tahu semua bahwa dengan moda penularan seperti itu akan membuat pasien beresiko untuk mengalami koinfeksi HCV dan HIV. Di dunia diperkirakan ada 37,7 juta penduduk dengan HIV. Dan saya tidak tahu ini angka benar atau tidak. Mungkin teman-teman PDBI yang lebih tahu persisnya. Dan 2,3 jutanya adalah koinfeksi dengan HCV. Di Indonesia bervariasi dari Tanjung Pura melaporkan 7 persen, dari Jawa Barat melaporkan 10 persen. Tapi data dokter HIV yang bolak-balik dikutip mendapatkan angka 67 persen. Ini memang tergantung di senter mana kita melakukan pemeriksaan atau penelitiannya. Tapi angka koinfeksi ini pada HIV-HCV jelas terbukti lebih tinggi daripada HIV-HBV. Jadi akan terkait dengan penularannya lewat mana. Apakah suntikan, apakah hubungan seksual, atau yang lain-lain. Nah, terkait tadi penularan, kita kenal 2 transmisi. Transmisi horizontal dan transmisi vertikal. Horizontal dari host ke recipient. Misalnya, tadi penggunaan jarum suntik, transfusi darah, tato, timdi, kemodialisis, ketusuk nggak sengaja, dan lain-lain. Transmisi vertikal, penularan dari ibu kepada anak. Nah, penularan vertikal pada C sangat-sangat rendah dibandingkan dengan hepatitis D. Tapi mereka yang tertular, kita tahu, berpotensi untuk mengalami progresi. Di mana kalau ada infeksi virus hepatitis C, 80-85, ada yang bilang 90 persen, akan menjadi kronik. Dari kronik itu, 10-20 persen akan menjadi cirosis. Dan kemudian dari cirosis itu akan berkembang menjadi hepatosular. Kalau ada koinfeksi HCC-HIV, progresi ini menjadi lebih cepat. Sebuah studi menunjukkan bahwa apabila biasanya untuk menjadi cirosis butuh 30 tahun, kalau ada koinfeksi bisa lebih cepat, beberapa pasien dilaporkan 7 tahun sudah menjadi cirosis hati. Nah, hal lain adalah terkait koinfeksi ini, virus hepatitis C-nya menjadi tinggi, 2-8 kali lipat dibandingkan HCV tanpa HIC. Oleh karena itu, pasien yang sembuh spontan dari hepatitis C ini sangat jarang kalau dia koinfeksi dengan HIC. Oke, sebetulnya memang HCV juga bisa sembuh spontan, tanpa terapi apa-apa. Sehingga kita bisa dapatkan pasien yang ada hepatitis C, lalu kita periksa viral load-nya, ternyata virus tidak ada. Padahal belum pernah diterapi sama sekali. Artinya terjadi kesembuhan spontan. Tapi kalau koinfeksi, kejadian itu menjadi lebih rendah. Tadi saya mengatakan transmisi vertikal itu rendah. Tapi kalau koinfeksi, transmisi ibu anak yang rata-ratanya berkisar 5-6 persen, bisa naik menjadi 20 persen. Transmisi seksual juga meningkat, tapi mungkin tidak terlalu banyak, 0 persen jadi 3 persen. Jadi intinya adalah adanya koinfeksi membuat transmisi menjadi lebih mudah atau lebih tinggi. Selanjutnya, terapi. Kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu, kita baca di berita bahwa 3 pakar, 3 peneliti mendapat hadiah Nobel. Untuk Nobel bidang fisiologi atau kesehatan, di mana 3 pakar ini adalah 3 orang yang terkait dengan penemuan virus hepatitis C. Yaitu Alter, Newton, dan Rice. Kenapa dia sampai mendapat hadiah Nobel? Alter yang awalnya meneliti, mengidentifikasi, kemudian diperjelas oleh Newton, dan kemudian Rice yang membuktikan bahwa virus ini memang bisa ditular-tularkan. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena gara-gara penemuan mereka lah, diagnosis bisa dilakukan. Dan gara-gara penemuan mereka lah, terapi antivirus hepatitis C yang efektif bisa dilakukan. Jadi dari 1989, sejak discovery dari hepatitis C ini, perlu sekitar 25 tahun, sampai kalau kita lihat di kanan, bahwa sekarang ditemukan obat yang cure, yang bisa memberikan kesembuhan, yang berpotensi untuk memberikan kesembuhan. Tentunya dengan berbagai perjuangan, dengan perjalanan yang panjang. Jadi memang penemuan virus ini, yang awalnya hanya diobati, bukan hanya ya, diobati dengan interferon, dengan kesembuhan yang rendah, tapi belakangan ini kalau kita lihat, kita bisa memberikan obat dengan janji kesembuhan. Sembuh. Nah, kembali ke obat awal, yaitu interferon, yang kemudian berkembang menjadi PGDT interferon dan ribafirin. Inilah yang diberikan oleh banyak dokter apabila mendapati pasien dengan hepatitis C. Interferon dimulai tahun 1986, tahun 1998 dikombinasi dengan ribafirin. Kita happy dengan ribafirin, ternyata hasilnya lebih baik. Lalu kita lebih happy lagi, ada PGDT interferon, sehingga tadinya suntik 3 kali seminggu, tapi sekarang bisa diberikan 1 kali seminggu setelah ada PGDT interferon. Tetapi kami, para dokter yang memberikan terapi untuk hepatitis C ini, mendapati cukup sering pasien yang menolak, karena bentuknya suntikan. Pasien takut atau pasien keberatan disuntik 1 kali seminggu. Yang kedua adalah biaya, karena obat ini harganya 2,5 juta per kali suntik, dan disuntik 1 kali seminggu selama 1 tahun. Dan yang ketiga adalah hasil terapi. Dengan perjuangan begitu berat, kadang dengan menjual mobil, dengan menjual ini itu, angka kesembuhan hanya sekitar 60%. Jadi sangat menyedihkan, dengan susah payahnya itu, kadang-kadang dia termasuk pada 40% yang gagal. Belum lagi efek samping. Efek samping terkenal dari interferon adalah flu-like syndrome, merasa gerges-gerges, meriang, mual, depresi, gampang marah. Sehingga para dokter itu keberatan, atau ya mendingan dirujuk saja lah, daripada saya yang menghadapi keluhan-keluhan efek samping. Nah, belakangan muncullah obat yang disebut sebagai direct acting antiviral. Setelah saya singkat saja, DAA. DAA ini dimulai dari telaprefir, boseprefir 2011, tapi profilnya masih belum terlalu bagus. Nah, DAA yang bagus adalah 2013, dimulai oleh Sofosbufir. Sehingga di sebuah jurnal, hepatologi, sebuah jurnal yang jadi acuan kami, para hepatologis, disebutkan bahwa DAA ini adalah neo-horizon untuk hepatitis C. Nah, DAA ini rupanya diteliti oleh banyak perusahaan farmasi, sehingga bermunculan lah DAA. Kalau kita lihat di sini, ada yang DAA diberikan tanpa interferon, ada DAA dengan interferon. Jadi, awalnya orang masih ragu-ragu untuk memberikan tanpa interferon, sehingga dicoba Sofo plus interferon, Dakla plus interferon, tetapi kemudian mulai berani, kita lepas deh interferon, kita coba DAA saja. Jadi, akhirnya sekarang, yang ini nggak dipakai lagi. Jadi, yang dipakai adalah yang di atas. Sehingga perlombaan antar obat, berlangsung antara obat-obat tanpa interferon ini. Misalnya, kalau kita lihat Sofo Ledi, Sofo Velpa, Dakla, Asuna Previr, dan lain-lain. Jadi, kalau kita lihat, banyak sekali obatnya. Tapi intinya adalah, dengan obat-obat tersebut, DAA generasi baru ini memberikan kesembuhan lebih dari 95%. Jadi, kalau ada DAA yang kesembuhannya 80%, itu akan ditinggal. Karena yang diharapkan, sebetulnya adalah minimal lebih dari 90%. Nah, oleh karena itu, dicanangkanlah program eliminasi hepatitis C. Karena harapannya 2030, hepatitis C ini, tadinya sih dipikir bisa hilang. Tapi paling nggak, kasusnya akan menurun drastis. Tetapi, program eliminasi ini, kelihatannya tidak mudah. Kenapa? Karena hepatitis C ini, kebanyakan tanpa gejala. Seperti gunung S, yang terdeteksi itu, hanya sebagian kecil. Yang bisa mendapat akses pengobatan, lebih kecil lagi. Sehingga justru lebih banyak, yang tidak diobati. Jadi, ini masalahnya. Menemukan orang-orang yang, tidak menyadari dirinya, punya virus hepatitis C. Nah, sekarang kita bahas DAA. Untuk masuk ke DAA, saya bahas sedikit mengenai virus hepatitis C-nya. Ini virus RNA. Sekali lagi, virus RNA, seperti sama-sama RNA dengan virus SARS-CoV-2. Makanya kalau kita lihat, remdesivir yang tadinya diteliti untuk hepatitis C, gagal. Kemudian sekarang dipakai untuk terapi COVID-19. Nah, ada 6 genotype yang penting. Tolong diingat, ada 6 genotype. Biasanya kita bagi genotype 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kemudian, ini RNA dari virus, ini genomnya, ini yang berperan penting, terkait dengan replikasi. Jadi, dia akan memasuki sel hati, berenang-renang, atau berada di sitoplasma, kemudian akan terjadi translasi, kemudian terjadi replikasi, lalu packaging, kemudian rilis lagi menjadi virus yang baru. Nah, dalam hal ini, ini genom, inilah yang berperan terhadap kejadian replikasi. Dari genom ini, bagian yang penting adalah open reading frame yang ini. Nah, ini yang mempengaruhi terjadinya replikasi. Dari bagian open reading frame ini, yang perlu kita perhatikan, atau terkait dengan obat adalah apa yang disebut sebagai NS, atau non-structural protein. Protein yang kemudian berperan terhadap, yang paling berperan terhadap replikasi virus ini. Sehingga, obat-obat itu ditujukan untuk menghambat si protein-protein di sana. Misalnya, ada obat yang menghambat NS3, atau NS4A inhibitor, protiase inhibitor. Misalnya ini, pusoprevir, telaprevir, asunaprevir, kemudian NS5A inhibitor, daklatastir, ledipastir, elbaspir, kemudian NS5B, polimerase inhibitor, sofo, dan darse. Banyak. Jadi, sebetulnya obat yang diteliti, obat yang dilempar ke pasaran banyak. Tapi seperti kita tahu, akan ada yang rontok, akan ada persaingan, dan akan ada yang bertahan. Itu memang risiko perusahaan farmasi. Nah, dari banyak itu, kalau kita lihat, memudahkannya, namanya, kalau NS5B, bufir, kalau NS5A, asfir, kalau protease inhibitor, prefir. Jadi, sofos bufir adalah NS5B inhibitor. Obat ini diberikan dalam bentuk kombinasi, sama mungkin, seperti kita memberikan antiretroviral, bukan satu. Oleh karena itu, kombinasi hanya adalah, misalnya, sofo dengan lady, sofo dengan glistapresir. Jadi, bukan satu golongan dikombinasikan. Nah, dengan hasil kesembuhan yang bagus, terapinya oral, kelihatan bahwa, obat ini sudah bisa dikatakan obat ideal. Efek samping rendah, jarang berpasien berhenti, karena tidak tahan pengobatan, hampir tidak ada durasi terapi singkat, hanya 12 minggu, atau 24 minggu yang terpanjang, tersedia, kemudian murah, murah dalam tanda kutip ya. Karena sofos bufir, harga awalnya, kalau kita beli di negara-negara, seperti di Amerika, itu bisa hampir 1 miliar, kalau dirupiahkan. Tapi kalau di Indonesia, harganya jauh-jauh lebih murah. Tapi, para dokter ini rupanya juga tidak puas. Memang manusia memang sulit untuk dipuaskan. Nah, dikatakan bahwa yang ideal nggak cukup, cuma itu. Yang ideal itu adalah pan-genotipik. Dia bisa menyerang ke-6 genotipe itu. Bukan hanya genotipe 1, bukan hanya genotipe 4, tapi semua genotipe itu harus bisa dia serang. Jadi, dia pan-genotipik adalah obat yang bekerja pada semua genotipe, walaupun mungkin kekuatan di masing-masing genotipe berbeda, atau tidak seragam. Bisa saja dia kuat di genotipe 1, tapi lemah di genotipe 3, tapi hasilnya tetap harus baik untuk genotipe yang lain itu. Jadi, zamannya interferon, kelemahan interferon itu adalah pada genotipe 1. Dia kuat pada genotipe 3. Tapi pada obat-obat direct acting antiviral ini, dia kuat pada genotipe 1, tapi justru lemah pada genotipe 3. Nah, kita di Indonesia, mayoritas adalah genotipe 1. Sehingga kita dulu memang sedih kalau mengobati dengan interferon, karena banyak yang gagal. Tapi dengan obat yang baru ini, justru targetnya adalah tipe-tipe pasien yang ada di Indonesia, yaitu genotipe 1. Tetapi tentunya kita tidak boleh mengabaikan genotipe yang lain. Jadi, bukan hanya genotipe 1 yang tentunya sebagai pasien, tentunya dia ingin juga sembuh, walaupun genotipenya 3. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari obat-obat yang ada, ini saya ambil contoh kombinasi Sofo, Riba, Sofo, Ledi-Pastir, Sofo-Dakla, Sofo-Simapresir, L-Bastir, Gerasopresir, Sofosbufir, Telpatasvir, yang bisa untuk semua genotipe, hanya dua ini, Sofo-Dakla dan Sofo-Velpa. Coba lihat, misalnya diberikan Sofo-Simapresir, tidak boleh untuk genotipe 2, 3, hanya bisa untuk 1 dan 4. Sehingga, kelemahannya pada obat yang tidak pan-genotipik, kita harus cek dulu pasien ini genotipenya apa. Kalau dia 1, silakan berikan. Kalau dia bukan 1, jangan berikan ini. Kelebihan yang pan-genotipik adalah kita diperbolehkan tidak cek genotipe, lalu memberikan obat-obat yang dikatakan pan-genotipik tersebut. Nah, di Indonesia, dengan persaingan yang ada, beberapa obat sebetulnya lolos di badan POM. Ledi-Pastir itu sudah diaprove di badan POM. Simapresir masuk di badan POM, punya izin edar. Tapi akhirnya, saat ini, sekarang yang beredar adalah Sofo-Simapresir, Dakla-Tastir, dan kombinasi Sofo dan Felpa. Sekali lagi, harus dalam bentuk kombinasi. Jangan memberikan hanya Sofo atau Dakla. Jadi, berikan kombinasi dua ini, atau ini yang langsung berupa kombinasi. Nah, saya ingin bahas sedikit mengenai hasil penelitian Sofo dan Dakla. Jadi, Dakla-Tastir pada hepatitis C. Jadi, dari studinya, kalau kita lihat, dicoba diberikan 12 minggu, kemudian dicoba diberikan 24 minggu. Nah, penilaiannya dilakukan dengan memeriksa HCV RNA 12 minggu setelah obat selesai. 12 minggu setelah obat selesai. Ini jadi patokan. Jadi, kalau memberikan obat, melihat kesembuhan dengan HCV RNA 12 minggu setelah terapi selesai. Ini mencoba membandingkan 12 minggu, 24 minggu. Ternyata, dengan 12 minggu, hasilnya 100 persen. Dengan 24 minggu, juga 100 persen. Sehingga kelihatannya bisa diberikan 12 minggu. Kalau bisa 12 minggu, ngapain 24 minggu? Sehingga pada pasien-pasien ini, naif maupun, naif itu belum pernah dapat obat apa-apa, treatment experience, pernah dapat obat lain, tapi gagal. Kelihatannya bisa diberikan selama 12 minggu. Bagaimana kalau ada koin infeksi? Dulu di masa interferon, kita nggak semangat memberikan terapi pada pasien yang ada HIV-nya. Karena pemberian interferon itu kebanyakan justru gagal. Nah, dicoba diberikan 12 minggu, dicoba lagi lebih pendek 8 minggu, kemudian dilihat hasilnya. Pada pasien-pasien berbagai tipe, dan pasien ini juga ada yang mendapat obat anti-retroviral. Hasilnya pemberian 12 minggu pada yang naif, yang belum pernah dapat obat, hasilnya 96 persen. Yang experience 98 persen. Jadi 12 minggu, bagus hasilnya. Tapi jangan memberikan 8 minggu, karena hasilnya 76 persen. Kecil kesembuhannya. Nah, memang lebih rendah pada kelompok yang ada cirosisnya, di bawah 90 persen. Sehingga nantinya dianjurkan pada cirosis itu, diberikan terapi 24 minggu. Jadi, ini pada genotype 2, kita lihat, kemudian ini pada genotype 3, ini pada genotype 4. Jadi, hasilnya rata-rata 97 persen dengan terapi 12 minggu. Ini saya kutip, ini hasil pekerjaan Dr. Evi dan kawan-kawan PNPK, tata laksana HIV. Nah, di PNPK disebutkan, kalau CD4-nya kurang dari 200, ya prioritas tentunya anti-retroviral-nya dulu. Tapi kalau CD4-nya lebih dari 500, boleh diberikan obat hepatitis C-nya dulu. Dan setelah sembuh hepatitis C-nya, bisa dimulai nanti retroviral-nya. Ada lagi PNPK untuk hepatitis C sendiri yang disusun berdasarkan konsensus. Nah, di PNPK ini dijelaskan mengenai pemberian Sofodakla, Sofofelpa, yang dibagi pasien ini dengan tanpa cirosis, 12 minggu. Cirosis kompensata, kalau kita lihat, boleh 12 minggu, tapi berikan ribafirin. Kalau enggak, berikan 24 minggu. Kemudian, pada dekompensata, tetap bisa diberikan. Pada obat-obat ini sudah tidak boleh diberikan dekompensata. Jadi, ini memang kelebihannya bisa diberikan pada semua genotipe, Sofodakla ini, bisa pada cirosis kompensata, bisa pada cirosis dekompensata. Nah, hati-hati kalau pasien ini mendapat anti-retroviral. Dakla tasvir ini yang hijau tandanya aman, kotak orange atau kuning hati-hati, bulatan merah artinya tidak boleh diberikan bersamaan. Sofosbovir aman, di sini dakla tasvir aman, tapi kalau kita lihat hati-hati kalau mendapat evafirin, nevirafirin, atau etrafirin. Juga kalau dapat tritonavir, vacuinavir, dan lain-lain. Sehingga dikatakan perlu penyesuaian dosis. Tandarnya sebetulnya 60 mg, tapi dakla ini juga ada sediaan 30. Sehingga pada pasien yang dapat evafirin, diberikan 90. Jadi 2 tablet untuk daklanya. Untuk pasien yang dapat nevirafirin, diberikan 90. Berarti 2 tablet. Tapi kalau pasien yang tidak dapat obat itu, misalnya, atau pasien yang memang hanya hepatitis C saja, biasanya kita berikan 60 mg. Jadi alurnya seperti ini. Kalau ada pasien hepatitis C, berarti anti-HCV-nya positif, periksa HCV RNA-nya untuk mengkonfirmasi virus memang ada dan berapa banyak virusnya. Lalu berikan antivirus. Sebelumnya tentukan pasiennya cirosis atau non-cirosis. Kalau non-cirosis, berarti 3 bulan. Kalau cirosis, 6 bulan. Lalu 12 minggu setelah terapi selesai, cek HCV RNA-nya. Kalau tidak terdeteksi, berarti pasien ini sembuh. Simple banget. Jadi gampang memberikan obatnya. Tidak suntik-suntikan, dengan pemeriksaan HCV RNA, tidak ada panas sana, panas sini. Paling hanya menentukan ini cirosis atau bukan cirosis. Kadang begitu HCV RNA dinyatakan tidak terdeteksi, pasien bertanya, ini sembuh beneran dok? Memang kalau kita bandingkan dengan virus-virus yang lain, yang juga ada obatnya, hepatitis C ini memang bisa sembuh. Kalau yang lain kan supresi. Tapi untuk hepatitis C, target kita adalah sembuh. Sehingga sekarang yang dikatakan gunung S, kita harap sebetulnya bisa diobati. Atau gunung S ini dibalik. Kita deteksi sebanyak-banyaknya agar bisa diobati sebanyak-banyaknya pula. Jadi, tetapi ini harus dimulai dengan screening, yaitu periksaan THCV. Oleh karena itu, kita harus lakukan screening pada orang-orang yang beresiko untuk punya hepatitis C. Akhirnya, sebagai kesimpulan, terapi antivirus harus diberikan pada setiap pasien hepatitis C agar mencapai kesembuhan. DA membuat terapi lebih simpel sehingga keberhasilan lebih tinggi. Sovodakla merupakan DA apan genotipik dengan respon terapi tinggi dan bisa diberikan pada pasien koinfeksi HCV-HIV terbukti memberikan kesembuhan yang tinggi. Tapi, diperlukan penyelesaian dosis dapat hasil jika diberikan pada pasien yang sedang mendapat ARP tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Dia. Terima kasih Dr. Irsan Hassan atas penyampaiannya. Pembicara kedua kita adalah Dr. Sukamto. Dr. Dr. Sukamto Kusnu, SPPD KAI, yang akan menyampaikan mengenai ODA dan imunisasi COVID-19. Sudah banyak pertanyaan ini mengenai vaksinasi COVID-19 terkait dengan ODA. Dr. Sukamto Sunu, saya akan membacakan kurikulum VT-nya. Beliau saat ini adalah staf pengajar dan tenaga medis di FKIR-SCM. Mohon maaf, Dr. Irsan, saya nggak bisa menyebutkan tanggal lahirnya Dr. Sukamto karena tidak, sengaja tidak disampaikan ini. Tidak ditampilkan. Dan beliau sekarang adalah staf di Divisi Alergi Imunologi Klinis Departemen Ilmu Penyakit Dalam S1, SP1, dan SP2 semuanya di Fakultat Kedokteran UI dan S3 di Epidemiologi FKM UI. Dan saat ini beliau bertugas sebagai kabit organisasi di Pengurus Besar Pabdi serta Sekretaris Pabdi Jabang Depok. Nah, di sini dicantumkan prakteknya. Selain di RSCM, beliau bisa ditemui di Hermina Depok dan HGA Depok. Nah, kami persilahkan Dr. Sukamto untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Dr. Diah, moderator, dan Assalamualaikum Wr. Wb. Pertama, tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih diberi kesempatan untuk mendapatkan tugas menyampaikan tentang vaksinasi dan AIV. Mohon izin, saya share screen. Mohon maaf. Apakah sudah terlihat? Belum, dok? Belum, ya. Terima kasih telah menonton! Dokter Sukamto, apakah sudah menjadi co-host, ya? Mohon dibantu dari Anit, ya? Saya sudah melakukan prosedur seperti biasa ini, tapi kok enggak bisa, ya? Mohon izin dari PDPAI, host dari PDPAI, untuk bisa membantu untuk dokter Sukamto. Atau materinya sudah ada di Panitia belum, dok? Sudah, sudah saya kirimkan juga. Sementara, dokter, dia. Baik. Ya, saya coba share. Baik, sudah terlihat. Sudah muncul, dok. Ya, sudah muncul. Baik, terima kasih. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan vaksin COVID-19 dan HIV. Satu tema yang menarik, tetapi barangkali nanti mudah-mudahan teman-teman sekalian enggak kecewa, ya? Apa? Kenapa? Nah, inilah garis besar yang akan saya sampaikan. Pertama, pendahuluan, kemudian konsep imunisasi, vaksin COVID-19, rekomendasi vaksin COVID-19, imunisasi pada pasien imunokompromis, dan imunisasi pasien dengan HIV, serta pesan yang bisa dibawa pulang. Ini adalah satu gambaran yang dibuat oleh satu ahli yang menggambarkan The Hammer and the Dance di mana munculnya pandemi COVID-19 telah menimbulkan beban yang tidak terduga bagi sistem perawatan kesehatan. Terjadi pertumbuhan eksponansial, tingkat infeksi, dan permintaan perawatan intensif. Tentu saja ini kalau tidak dilakukan apa-apa yang terjadi akan terus meningkat. Nah, dari itu perlu dilakukan mitigasi strategi apa yang bisa dikerjakan agar pandemi ini tidak terus menerus meningkat. Terus menerus meningkat bahkan bisa melandai dan kemudian hilang. Nah, tindakan untuk menurunkan angka reproduksi, infeksi COVID ini, mendistribusikan jumlah kasus yang memerlukan perawatan, kesehatan dalam waktu yang lebih lama. Jadi, di mana kita akan melakukan mitigasi terhadap mempelajari perilaku, kemudian bagaimana sebetulnya kasus COVID tersebut, perekrutan tenaga kesehatan, tenaga yang kemudian bisa mensosialisasikan, improve treatment, dan seterusnya. Nah, efek tersebut disebut sebagai flattening the curve, dapat dicapai dengan penerapan kontrol, interaksi sosial yang ketat, baik perilaku individu maupun kolektif, serta pada berbagai aktivitas ekonomi yang tentu saja kawan-kawan sering mendengar. Thomas Puyo mengatakan coronavirus ini sebagai satu fenomena, the hammer and the dance. Nah, untuk mencapai air, sangat penting untuk mengulur waktu, membutuhkan waktu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kita sudah di Indonesia, sudah lebih dari 8 bulan, dan kemudian kita juga sudah mendengar tentang vaksin penyempurnaan pengobatan, kemudian satu terapi di drop, dan sudah ada beberapa vaksin yang melapoi uji klinis fase 2, dan menyelesaikan fase 3. Nah, dalam fase the dance ini, mudah-mudahan kita akan terus mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan solusi yang tepat, dan salah satu yang diharapkan adalah imunisasi. Jadi, penanganan HIV di berbagai level sebetulnya dapat dijadikan model untuk COVID-19. Jadi, Augusto menulis pada satu review tentang learning from combination HIV prevention program dalam menghadapi COVID-19 ini. Walaupun tidak ada desain satu ukuran untuk semua, untuk program-program pencegahan, rasanya model pembelajaran bagaimana mengatasi, mengendalikan HIV ini sejak tahun, awal tahun 90-an, ini barangkali kita bisa jadikan pelajaran. Sehingga metode pencegahan memungkinkan kita untuk membuat strategi biomedis dan perilaku dapat digabungkan. Nah, kita sudah mengenal 3M, kemudian sekarang ini santer selain pencegahan tersebut, juga diupayakan tentang vaksinasi. kita tahu bahwa keberhasilan program itu hanya tergantung pada tindakan individu, komunitas, atau pemerintah yang terpisah satu sama lain. Jadi kita sudah melihat berbagai contoh di dunia, mana yang berhasil dan mana yang sedang berupaya untuk menyelesaikan PR di COVID-19 ini. ini adalah salah satu strategi yang sebetulnya bisa kita pakai dan memang sudah dipakai strategi pada IFE. Mulai dari pencegahan sampai kemudian upaya sebetulnya jangka menengah dan jangka panjang tadi, yaitu vaksinasi. Memang sampai saat ini kita belum berhasil mendapatkan hasil pelitian yang memuaskan untuk vaksin HIV. Tapi ternyata pada COVID-19 ini sudah mulai banyak penelitian tentang vaksin yang mencapai fase 2. Sudah ada 30-an vaksin. Nah, ini satu eviden bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Amerika di antara warga Amerika kulit hitam yang mengidap HIV mereka secara umum ternyata kurang percaya terhadap COVID-19 baik itu pencegahan melalui vaksin maupun treatment-nya. Jadi merasa ragu-ragu. bagaimana di kita barangkali kita ini bisa jadi pelajaran apa upaya yang akan kita lakukan ketika nanti vaksin ini benar-benar menjadi efektif bila bisa diberikan pada seluruh warga masyarakat dan terutama pada kelompok-kelompok khusus yaitu teman-teman muda. Nah ini salah satu eviden-nya bahwa ketidakpercayaan tadi juga berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap vaksin itu sendiri. Sehingga barangkali kita yang berada pada apa namanya orang yang bisa memutuskan atau memberi pertimbangan terhadap konsep vaksin COVID ini ini bisa jadi caratan. Nah konsep imunisasi sendiri itu adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebalan kepada orang sehingga terhindar dari penyakit. Jadi ada imunitas pasif dan imunitas aktif. Nah imunitas aktif inilah yang disebut sebagai vaksinasi. Ya jadi imunitas apa namanya aktif ini disebut sebagai vaksinasi ini adalah imunitas artificial atau adaptif dimana seseorang diberikan paparan antigen agar terjadi imun atau kekebalan. Jadi vaksinasi adalah satu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen sehingga bila terpajan dengan antigen yang sama sudah menjadi satu zat kekebalan atau antibody sehingga tidak terjadi penyakit. Nah ini tujuan vaksinasi teruntuk COVID yang disampaikan oleh Itagi yaitu jangka pendek menurunkan kekematian kesakitan transmisi penyakit tertentu dalam hal ini kalau COVID untuk penyakit COVID sehingga secara jangka panjang kita bisa mengendalikan pandemi menentukan skala prioritas menghitung target yang perlu divaksinasi siapa saja dan inilah yang dituju agar tercabai herd immunity vaksinasi untuk seluruh masyarakat minima 80% sehingga COVID ini bisa hilang dari muka bumi seperti perjalanan cacar yang dinyatakan bebas cacar dunia pada tahun 70-an nah apa hubungannya dengan HIV inilah karena mekanisme kerja vaksin itu melibatkan CD4 melalui aktivasinya bisa kemudian merangsang B-cell untuk mengeluarkan antibody kemudian juga makrofag kemudian juga killer T-cells maka dari itu kondisi apa namanya imunitas pada pasien-pasien dengan HIV itu akan menjadi catatan nah nanti akan kita bahas belakangan nah serokonversi dan seroproteksi pada imunisasi ini perlu diketahui juga sebelum kita apa namanya membahas lebih jauh tentang efektivitas vaksin vaksin itu akan efektif efektif itu artinya bisa melindungi masyarakat terhadap satu penyakit sementara efikasi itu adalah melindungi subjek yang ikut dalam kelompok perlitian nah untuk bisa melindungi maka target peningkatan kekebalan tubuh atau antibody itu harus melampaui atau memenuhi syarat serokonversi dan seroprotektif jadi serokonversi adalah peningkatan antibody yang spesifik terhadap vaksin setelah imunisasi sedangkan seroprotektif adalah kadar antibody yang mencapai tingkat untuk memberikan perlindungan sehingga ini syarat pertama ya syarat pertama ketika kita mau vaksin tersebut efektif jadi dia harus bisa meningkatkan level antibody pada orang yang diberikan vaksin ini saya tadi saya sampaikan nah ada beberapa upaya untuk meningkatkan imunisasi vaksin atau meningkatkan daya rangsang vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh yaitu menggunakan vaksin hidup penambahan ajufan pemberian vaksin dalam bentuk konjugat dan meningkatkan dosis nah bagaimana dengan vaksin covid-19 perusahaan vaksin kita tahu telah berusaha mengembangkan vaksin covid-19 dan kita tahu bahwa dalam keadaan normal mulai dari pembentukan identifikasi antigen pembuatan seed vaksin sampai kepada uji klinik itu memerlukan waktu 10-15 tahun bahkan beberapa vaksin memerlukan 20 tahun kita tahu vaksin HIV sampai sekarang juga memuaskan efikasinya nah kemudian sampai saat ini ya ini data per tanggal 20 Agustus ada 30 kandidat vaksin dalam tahap evakuasi klinik beberapa sedang melakukan tahap tiganya termasuk di Indonesia mudah-mudahan bisa membuat interim report di akhir di awal jam hari sehingga apa namanya kita semua menjadi gamblang bagaimana efikasi vaksin covid tersebut pada populasi yang diteliti nah barangkali sekedar untuk mengetahui di Indonesia sebetulnya sedang dikembangkan juga melalui lembaga biologi molecular Eichmann untuk mengupayakan pengembangan vaksin covid-19 merah putih yang rencananya pada tahun 2021 sudah bisa dimulai uji klinisnya nah secara paralel upaya mendapatkan vaksin juga dilakukan melalui kerjasama dengan pengembangan vaksin lain seperti biofarma dengan Sinovac dengan Genexin dan seterusnya nah upaya percepatan tadi memerlukan pemendekaan tahap yang dilalui hingga 12 sampai 18 bulan nah ini mengandung risiko keberhasilan vaksin yang masih terus kemudian menjadi tanda tanya sampai kemudian ada report yang resmi dari dari penelitian yang kemudian kecukupan kapasitas produksi yang kemudian kita harus menetapkan siapa yang akan menjadi prioritas kemudian juga masalah distribusi bagaimana pengadaan cool chain dan kemudian siapa yang akan melakukan vaksinasi dan seterusnya dan ini tentu saja memerlukan strategi imunisasi prioritas yang akan divaksinasi dan lain-lain nah ini vaksin covid-19 jadi vaksin covid-19 itu bisa dibuat dari bermacam-macam jadi yang paling banyak sekarang diteliti adalah protein subunit kemudian memiliki tempat kedua adalah RNA-based vaksin yang kawan-kawan tahu banyak diberitakan saat ini dikatakan cukup sangat efektif bahkan teman-teman dari Jerman itu sudah sampai pada tahap tiga dan kemudian juga non-replicating viral vector vaksin dan yang lain-lain ada inactivated viral vaksin jadi seluruh virusnya tapi di inactivated ada juga DNA kemudian juga virus like partikel masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan sudah dilaporkan imunogenesitas dan seti dari beberapa vaksin nah ini adalah salah satu report imunogenesitas dan keamanan vaksin rekombinan adenovirus tidak ada laporan yang serius tetapi kalau dilihat cukup lumayan juga adverse reactionnya tetapi karena memang tidak dipilah adverse reaction yang ringan dan berat tetapi kalau dilihat kelihatannya reaksinya rata-rata reaksi yang ringan dan ini laporan yang lain lagi ya dari vaksin kalau kita lihat semuanya hampir semua vaksin itu melakukan pelitian memang pada orang yang sehat berumur 18 sampai 59 tahun nah ini publikasi yang lain bagaimana efek samping dari vaksin sebut rata-rata memang ringan jadi ini adalah rekomendasi ITAGI yaitu Komite Penasihat Ahli Umunisasi Nasional siapa yang mendapatkan prioritas utama apabila vaksin COVID-19 ini sudah dirilis di Indonesia tentu saja setelah badan POM mengeluarkan izin edat yang pertama adalah garda terdepan dibagi menjadi petugas kesehatan medis maupun non-medis nah kemudian siapa yang duluan petugas medis dulu nah kemudian apabila kemudian ada vaksinnya bisa apa namanya petugas surveillance kesehatan lain juga kawan-kawan yang bekerja di ofis kemudian juga petugas non-medis nah siapa saja yaitu petugas-petugas pelayanan publik nah baru kemudian apabila ada tersedia vaksin maka akan dilakukan pada kelompok risiko tinggi atau high risk lain yaitu kelompok pekerja berusia 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia produktif dan berkontribusi dalam sektor ekonomi populisan lain adalah pasien-pasien atau orang yang immunocompromise mulai dari orang tua termasuk kawan-kawan ODA dan seterusnya juga apa namanya kontak tracing dimana ada kelompok risiko dari keluarga dan kontak sekitar kasus COVID dan kemudian baru administratur pemerintah yang terlibat dalam memberikan pelayanan publik nah bukti klinik vaksin COVID sendiri pada HIV itu belum ada laporan pelitian fase 1 dan 2 sekarang ini sudah mulai ada fase 3 itu tadi yang disampaikan usia 18 sampai 59 tahun nah bagaimana vaksinasi pada immunocompromise nah siapa yang dianggap immunocompromise salah satunya adalah pengidap HIV malnutrisi asplenia infeksi berat transplantasi dan pengguna obat-obat immunosuppressan termasuk kawan-kawan yang menderita autoimun nah prinsip dasarnya adalah tidak boleh diberikan vaksin hidup jadi vaksin mati pun bila diberikan itu perlu diulang bila sistem imunnya membaik nah nanti kita lihat nah bagaimana imunisasi pada pasien HIV nah ini ada beberapa eviden yang barangkali bisa saya sampaikan infeksi HIV kita tahu itu menyebabkan immunocompromise ini adalah faktor risiko komorbilitas dan mortalitas yang disebabkan oleh infeksi itu sendiri yang biasanya dapat dicegah dengan imunisasi misalnya pneumonia kan ada vaksin pneumonia influenza juga ada dan seterusnya nah gangguan kekebalan tubuh itu terhadap infeksi menjadi isu utama kenapa karena terdapat defect pada imunitas yang dimediasi sel disfungsi sel B dan respon imun humoral nya suboptimal termasuk respon imun seluler itu saja yang kalau kita kembali ke atas tadi vaksin itu bekerja padanya sehingga efektivitas vaksin kemudian dipertanyakan bagaimana kalau itu diberikan pada pasien-pasien dengan HIV yang terdapat defect imunitas tadi demikian juga gangguan kekebalan tubuh ini satu sisi juga menurunkan efektivitas terapi sehingga kemudian memang satu sisi turun dari tahan tubuhnya tapi sisi lain terancam terhadap infeksi yang sebetulnya bisa dicegah dengan vaksin nah tetapi ada fakta bahwa pasien yang respon terapi ARV itu ternyata mengalami peningkatan sel CD4 secara sustansial dan peningkatan kekebalan nah bagaimana hubungannya dengan vaksinasi pada kawan-kawan yang sudah mendapatkan ARV dan CD4 nya respon secara eksponensial meningkat nah ini beberapa karakteristik yang ingin menerangkan bagaimana pada orang-orang yang primary HIV infection arti yang baru terinfeksi CD4 nya masih baik kemudian pada yang sudah kronik dan kemudian pada yang lanjut itu ternyata kadar antibody nya memang akan lebih rendah pada orang-orang yang menderita HIV tentu saja pada saat baru terkena infeksi di mana CD4 masih tinggi itu kadar B cell nya itu akan tinggi dan ternyata ada hubungan yang signifikan antara kadar CD4 di dalam pasien HIV dengan CD27 dan B cell jadi makin tinggi CD4 nya maka CD27 dan B cell nya akan meningkat nah apa yang harus kita siapkan kalau begitu pada pasien HIV pertama bahwa respon pembentukan antibody pasal vaksinasi yang memadai dapat dicapai bila vaksin diberikan lebih awal setelah infeksi HIV tadi bahwa di cell nya itu masih cukup respon atau masih cukup tinggi pada orang-orang yang baru saja terinfeksi HIV nah kemudian yang berikutnya adalah setelah pemberian ARV dan terjadi penurunan viral load dan pemulihan kekebalan dengan ARV kemudian telah diterapet bukti bahwa pada penyandang HIV manfaat pemberian vaksin lebih besar daripada risikonya nah ini kemudian bisa menjawab kekhawatiran teman-teman tentang keamanan vaksin pada HIV dimana bahwa ada risiko mengaktifkan sistem kekebalan jangan-jangan ada kekebalan yang keliru terbaca oleh tubuh dan kemudian menembulkan reaksi yang lain seperti misalnya reaksi rekonstitusi kemudian potensi untuk meningkatkan replikasi HIV dan tingkat infeksi nanti kita lihat mudah-mudahan ada waktu nah ini adalah prinsip umum sebagian besar data tentang vaksinasi pada orang dengan HIV ternyata lebih banyak yang memeriksa immunogenisitasnya daripada efekasinya secara umum tadi sudah disampaikan bahwa makin tinggi CD4 setelah pemulihan imunitas dan sukresi virus itu antibody protektif akan lebih mungkin muncul secara adekuat nah kemudian prinsip yang lain adalah pemberian vaksin yang tidak aktif tidak harus ditunda jika belum terjadi imunitas optimal nah ini kita gambling siapa tahu kekebalan protektif karena vaksinasi tadi itu memberikan kekebalan karena terdapat bukti pada vaksin-vaksin yang sudah established beberapa pasien yang belum mencapai kadar CD4 lebih dari 200 sel per mikroliter itu ternyata bisa membentuk antibody nah perbedaannya dengan yang imunokompeten teman-teman dengan HIV itu harus dilakukan vaksinasi pulang atau booster bila memungkinkan diperiksa kadar antibody-nya dan dia turun ya jadi seperti misalnya hepatitis B itu bisa segera divaksin apabila kadar antibody hepatitis B-nya turun nah bagaimana efekasi immunogenicity dan safety nah beberapa beli telah menjukan efekasi dan keamanan vaksin influenza dan bahkan dalam sebuah systematic review dikatakan efekasi vaksin influenza baik itu yang influenza like illness maupun influenza yang terkonfirmasi laboratorium kejadiannya lebih rendah antara yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi tidak melihat kadar CD4-nya jadi termasuk rate ilinya sebanding dengan pasien tanpa gangguan imunitas yang divaksinasi jadi makin makin tidak ada gangguan imunitas maka rate ilinya juga akan meningkat ini satu penelitian yang lain placebo control trial nanti bisa dilihat di bawah saya tulis sumbernya dari 122 pasien itu vaksinasi influenza menghasilkan penurunan gejala penafasan yang signifikan dan infeksi yang dikonfirmasi oleh laboratorium nah ini ada protek prospektif 328 pasien yang disarankan untuk vaksin influenza yang divaksin itu ada 262 orang itu punya risiko lebih rendah secara signifikan dengan ris rasio relatifnya itu 0,29 ini jauh sekali berarti sangat efektif nah dalam beberapa pelitian respon antibody setelah vaksin influenza dosis standar ternyata lebih rendah nah ini juga nanti jadi PR kita apakah nanti kalau misalnya covid ini aman buat kawan-kawan penyandang HIV itu apakah perlu dinaikkan dosisnya karena ternyata tingkat seroproteksi telah vaksinasi bila dosisnya dinaikkan pada vaksin influenza itu lebih tinggi pada kelompok yang dosisnya tinggi jadi tetapi ternyata juga influenza yang mengandung influenza A dan influenza B pada influenza B itu tidak meningkat tetapi pada influenza pada komponen H1N1 influenza A itu meningkat nah demikian juga cara-cara lain seperti misalnya pemberian intradermal kemudian juga apa namanya pemilihan vaksin tertentu dan seterusnya barangkali ini akan terus berkembang dan masih menjadi PR yang tentu saja akan ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan nah ada hasil yang bertentangan mengenai apakah vaksinasi influenza menyebabkan peningkatan regulasi replikasi HIV untuk sementara nah ternyata tidak ada penelitian yang menunjukkan efek negatif pada pengembangan penyakit HIV atau penyakit HIV ini menjadi berat nah kalau bagaimana dengan yang poor respon nah ternyata poor respon ini sangat tergantung pada fungsi CD4 dan dikatakan bahwa ini berkaitan dengan respon antibody spesifik pada influenza memang penelitiannya nah barangkali nanti hitung-hitungannya adalah efektivitas kalau kita bicara vaksin untuk massal untuk orang-orang yang berisiko orang-orang immunocompromise maka kita mesti hitung untuk populasi untuk komunitas maka kita harus menghitung cost effectiveness kira-kira yang mau disubsidi itu yang mana karena memang secara efektif memang meningkatkan kadar antibody mana kawan-kawan yang harus secara mandiri seperti yang kita dengar pemerintah menyediakan 30% untuk vaksin bersubsidi dan 70% akan swasta nah ini di Amerika itu sejak tahun 2000-an ini established tahun 2013 itu Amerika sudah membuat persyaratan atau vaksin apa saja yang bisa diberikan pada orang-orang yang immunocompromise termasuk orang yang mengidap HIV Indonesia pun juga sudah menyusun Satgas Musasi Dewasa diketuai oleh ProSamsu kita menyusun ini update terakhir 2017 mudah-mudahan kita segera memasukkan pasien apa namanya vaksin COVID untuk rekomendasi bersama dengan kawan-kawan yang lain jadi seluruh masyarakat setidaknya 80% bisa dilakukan vaksin COVID ini jadi pesan apa yang bisa dibawa pulang bahwa vaksinasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebalas secara aktif bisa diberikan pada pasien imun kompromis termasuk kawan ODA telah dikembangkan vaksin COVID-19 menurunkan angka kejadian COVID-19 tetapi memang belum ada bukti keamanan vaksin 19 terutama pada kawan-kawan ODA karena penelitiannya memang diberikan pada orang yang berusia 18 sampai 59 tahun yang sehat akan tetapi perlu dilakukan persiapan sosialisasi bagi ODA seputar COVID-19 mulai dari patung kinesis gejala tata laksana dan pencegahannya termasuk vaksinasi dan satu catatan diskusi dengan dokter Evi jangan sampai kemudian karena kita merasa bahwa vaksin ini sudah melindungi maka eviden yang sudah ada menjaga jarak memakai masker social distancing cuci tangan itu kita abai karena kita sudah merasa aman dengan melakukan vaksinasi itu saja barangkali terima kasih dokter dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter kamto walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya narasumber berikutnya adalah dokter Andes dokter Andes Imam Fatur Rahman MM APT beliau adalah Direktur Pengembangan Medis PT Kimia Pharma Persero TBK mohon izin saya sampaikan tanggal lahirnya mungkin ada yang mau menyampaikan selama nanti Sumeneb 17 Juli 1964 beliau lulusan dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga kemudian juga lulus program profesi apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Erlangga Surabaya tahun 1989 kemudian Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen BBM Jakarta tahun 2003 dan sekarang beliau sedang mengambil program dokter ilmu farmasi di Universitas Erlangga Surabaya karirnya dari awal di Kimia Pharma tahun 1991 kemudian 2011 sampai 2016 menjabat sebagai Direktur Utama PT Kimia Pharma Apotek 2016 sampai 2019 sebagai Direktur Utama PT Kimia Pharma Apotek untuk periode kedua dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Kimia Pharma TBK Prestasi tahun 2019 meraih gelar The Best CEO Revolusi Mental Integritas dari BUMN track dalam Revolusi Mental Award 2019 dan 2018 sebagai The Best Global Leader in Asia and Turkey dari Economic Review Indonesia Asia Institute dalam ajang Indonesia Turkey Summit Global Leader Award kami persilahkan Pak Imam untuk menyampaikan paparannya maaf dok saya Tia mewakili Pak Imam Fatur Rahman yang pada kesempatan ini beliau ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan mohon maaf videonya belum bisa saya klik ya dok ya ya monggo silahkan Butia videonya gak bisa di klik ya mohon bantuan dari Panitia di Divisi Alergi Imunologi untuk bisa membantu membuka video karena saya juga gak bisa ini ke beliau terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dokter dia mungkin pertama-tama kami sampaikan bahwa perkenalkan saya Tia dari Divisi Pengembangan Produk di jajarannya Direkturat Pengembangan Bisnis Pertama-tama mohon maaf tadi Pak Imam tidak bisa hadir menyampaikan pada kesempatan ini dan mudahan di lain waktu beliau bisa bergabung lagi baik Bapak Ibu mungkin saya diberikan amanah tadi untuk menyampaikan materi tentang kesiapan kesediaan paksanaan untuk produk-produk HIV mohon izin saya share materi dok silahkan dok sudah bisa terlihat dok sudah sudah baik terima kasih mungkin baik saya akan sampaikan mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada saya bisa menyampaikan dan bisa bermanfaat baik untuk terkait dengan terima kasih kepada Pak Nita juga disampaikan salam dari Pak Imam untuk materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu kesiapan kimia pharma dalam mendukung diagnosa HIV dan EMS penyakit infeksi manum akan saya sampaikan beberapa hal terkait pertama adalah company profile kemudian nanti sedikit barangkali yang sama telah disampaikan oleh dokter Nadia dan juga dokter Evie terkait dengan beberapa penyakit yang ada secara global data kemudian bagaimana kimia pharma dalam menghadapi kesiapan untuk secara perusahaan kami jelaskan sedikit bahwa memang kimia pharma sejak tahun 1817 dan sampai sekarang telah mengalami beberapa kali transformasi dan yang terakhir adalah kami mempunyai visi bahwa menjadi pilihan utama terkait dengan healthcare company yang akan memberikan nilai untuk seluruh stakeholder bagaimana misinya kami akan melakukan aktivitas dari sisi produksi kemikal sampai dengan produksi farmastical baik trading dan intibusi network kemudian akan menjadikan good code for 2009 merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan operational excellence dan juga memberikan benefit untuk seluruh stakeholder bagaimana corporate structure nya pada saat ini sejak janari 2020 kami bergabung dengan bio pharma sebagai holding farmasi dan kami menjadi anak perusahaan bersamaan dengan beberapa anak perusahaan yang lain maupun indofarma dan juga papos adapun kimia pharma adalah mempunyai jejaring dan anak perusahaan sebagai berikut yaitu ada distribusi yang terkait dengan pendistribusian obat-obatan maupun alkes kemudian kimia pharma apotik yang juga mempunyai anak perusahaan yaitu kimia pharma diagnostik dan lab klinik PT. Sil yang ada di Subang ini adalah terkenal dengan hasil produk Kina sampai saat ini namun akan bergeser bisnis portfolio nya ke arah minyak asili dan essential oil kemudian ada kami mempunyai juga segi saham di Mandiri Inhealth dan yang baru adalah kami mempunyai kimia pharma sunggun kerjasama dengan Korea yang mana akan memproduksi dan juga sedang dalam pengembangan untuk bahan baku obat dalam negeri lokal kemudian ada di dawa mempunyai retail kimia pharma di sana di beberapa daerah di Arab akhir adalah papros PT. Papros yang belum lama 2019 bergabung menjadi anak perusahaan kimia pharma dan PT. Papros juga mempunyai anak perusahaan lukas marin dan ada rumah sakit termasuk bagaimana integratif bisnis chain-nya kimia pharma dari tahun ke tahun memang melakukan beberapa kali transformasi dan dari bidang sarana perasaan anak dan juga terkait dengan informasi mulai dari bagaimana manufaktur API-nya API Active Pharmaceutical Ingredient dari bahan baku kemudian di plan kami melakukan juga transformasi di sisi teknologi pada sarana dan prasarana kemudian informasi dan digitalisasi begitu juga jika dari plan kami produksi kemudian kami mempunyai National Distribution Center yang akan membagikan atau menyampaikan beberapa produk hasil dari beberapa plan yang kami produksi dan distributor adalah juga sudah berada di seluruh Indonesia di mana akan membantu mendistribusikan obat-obatan khususnya obat-obat program sehingga sampai ke masyarakat yang paling terpencil pun setelah itu retail farmasi juga kami lakukan digitalisasi informasi sehingga informasi dari hulu ke hilir akan bisa dengan mudah dan cepat terakomodir selain itu dari retail kimia farma apotek mempunyai juga anak perusahaan di laboratorium yaitu kimia farma diakustik yang pada saat ini juga sudah melakukan pemeriksaan pemeriksaan tes YKF COVID dan lain sebagainya dan setelah itu kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer beberapa portfolio produk yang kami punya selain beberapa manufaktur yang produknya farmastical maupun kimia juga ada Sinkona Lestari tadi yang memberikan produk-produk kinin kemudian kimia farma sunggun beberapa sudah ada farmastical bahan baku Papros juga merupakan manufacturing dari produk-produk farmastical maupun kimia maupun herbal trading distribusi untuk distribusi ada 49 cabang di seluruh Indonesia dan juga kimia farma apotek sudah 1200 dan mempunyai klinik ada juga klinik beauty klinik dan juga optik kemudian untuk bidawa merupakan wholesaler di Arab Saudi yang ada di Mekah Jeddah dan Medina baik ini produksi fasilitas yang kami punya seluruhnya ada di Medan ada di Jakarta Bandung Banjaran Semarang kemudian ada rapid test yang ada di Bali ini kami kemarin sudah menghasilkan rapid test COVID selama ada COVID dan saat ini kami sedang tile produksi untuk HIV AIDS dan juga malaria kemudian di sunggun ada bahan baku ini sedang pengembangan khususnya untuk bahan baku ARV yang selama ini impor kami sedangkan berusaha untuk jangka menengah dan panjangnya semoga bisa segera diproduksi di dalam negeri atau lokal sehingga bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia barangkali untuk HIV updates global dan Indonesia tadi sudah banyak disampaikan oleh dokter Nadia dan dokter Evi mungkin saya sekilas saja ini data-data barangkali yang ada di global regional Indonesia terjadi dijelaskan oleh dokter Evi juga bagaimana kesiapan kimia farma terkait produk obat-obatan kami memang mengacu kepada Keposokan Menteri Kesehatan tahun 2019 yang terakhir dan tadi sudah mendengar dari dokter Evi terkait bagaimana kombinasi-kombinasi juga dari prosamsu untuk kedepannya mana yang akan digunakan di Indonesia barangkali seperti biasa kami melakukan FGD dengan Kementerian Kesehatan Badan POM Kementerian PDPAI untuk memberikan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ini brief untuk tadi sama ini telah digeraskan oleh dokter Evi bagaimana value chain kimia pharma dalam mendukung diagnosa produk-produk ini kami sekarang sudah membuka atau menambah portfolio mulai dari bahan baku sehingga kami mulai melakukan perubahan transformasi yaitu mulai dari R&D R&D kami lakukan mulai dari pengembangan bahan baku obat yang akan nantinya akan diproduksi oleh kaksep sumbun selain bahan baku obat kami juga melakukan pengembangan formulasi produk jadi termasuk produk-produk yang ARV yang selama ini impor kami sedang berusaha untuk melakukan melalui transfer teknologi atau melakukan penelitian sendiri sehingga tidak dilakukan impor kembali dari R&D kami lakukan juga trial beberapa khusus untuk bahan baku ada di KFSP dan untuk dimanufaktur khusus pabrik ARV ada di Plan Jakarta yang merupakan pabrik ARV pertama di Indonesia dan saat ini juga tidak ditingkatkan utilisasinya dan juga teknologinya sehingga dapat memenuhi sesuai dengan tata laksana HRV di dunia maupun di Indonesia tahun depan saat ini memang sudah bisa diproduksi di bahan baku KFSP kimia farmas umbun yaitu tenofovir lamifudin sidofudin evavirin dan entekafir mudah-mudahan setelah komersialisasi di tahun depan produk itu bisa diproduksi di lokal kemudian setelah berbanding faktur khususnya di ARV dengan kebutuhan kematian kesehatan kamu melakukan distribusi produk tersebut baik produk lokal produk impor alat kesehatan termasuk program program ARV melalui KFDD kimia farma distribusi dan selain itu juga tadi bahwa Sveluichen yang ada retail ada beberapa klinik dan beberapa kimia farma di arv yang ada di seluruh Indonesia dan tentunya harapannya adalah bahwa kesiapan kimia farma untuk bisa melayani dan juga sesuai kebutuhan customer yaitu pemerintah maupun seluruh pasien atau konsumen yang ada di masyarakat produk 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 krv bidansi tbc dan ims mungkin yang tadi juga sudah di beberapa disampaikan oleh dokter isan dan beberapa bicara yang lain terkait dengan beberapa obat yang mungkin saat ini sudah digunakan dan juga memang kimia farma sudah berkontribusi di sana selain produk produk yang tentunya dibutuhkan oleh pemerintah tidak luput juga kemarin pada saat covid kami peranan kimia farma ada beberapa hal dari preventif kuratif promotif dan sinergi dengan beberapa lembaga-lembaga kementerian juga universitas terkait dengan produk-produk covid sehingga pada waktu dalam jangka waktu yang tidak tahu lama kami juga melakukan beberapa penelitian dan kemarin Alhamdulillah sudah mendapat NEA dan juga sudah produksi yaitu produk Fafipirafir kemudian ada Remdesivir yang telah mendapat EUA Lopilito yang sudah mendapat NEA untuk lokal kemudian ada immunomodulator vitamin C dan juga rapid test terkait dengan rapid test IgG-IGM untuk covid ini barangkali produk-produk covid yang kemarin memang semua perusahaan dan juga kami sebagai BUMN tentunya berkontribusi untuk segera berkontribusi banyak terhadap obat-obatan maupun alat kesehatan yaitu vitamin C ada vituno yang memang kami sudah punya kemudian untuk obat baru ada papipiravir remdesivir kemudian ada tes rapid test antibody dan masker barangkali itu dok dia terima kasih mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi diskusi pada siang hari terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Butia yang sudah memperkenalkan kita pada produk-produk kimia pharma termasuk untuk COVID ARV dan lain-lain nah pembicara narasumber terakhir kita adalah kita pratiwi kalau tadi kita mendengarkan mengenai tata laksana pemobatan terapi dan sebagainya maka kali ini Mbak Gita akan menyampaikan pengalamannya untuk akses layanan ODA di era pandemi COVID-19 berikutnya Mbak Gita adalah lahir di Jakarta 2 Agustus 1985 ini paling muda dari semua narasumber beliau adalah lulusan dari Universitas Kuna Dharma Akutansi dan saat ini bekerja di PT IKA Farmindo Putramas sebagai media representatif juga pernah bekerja di berbagai perusahaan yang baik yang berkecimpung di bidang medis maupun non-medis dan selain itu beliau juga bekerja di Yayasan Kotek Mandiri Program Linkages Sehati sebagai penelusur kami persilahkan Mbak Gina untuk menyampaikan pengalamannya baiklah terima kasih dokter Dia assalamualaikum wabarakatuh semuanya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada PDPAI yang telah mengajak saya keserta dalam kegiatan khas PDPAI ini mungkin ada sedikit koleksi dok saya tidak di IKA itu sudah lama sekali tahun 2011 kalau sekarang itu ya Yayasan Kotek Mandiri LTFU jadi saya mengajak teman-teman yang kembali ke pelayanan lagi oh baik monggo silahkan iya benar di apa namanya di acara hari ini saya diminta untuk sharing pengalaman akses layanan di masa pandemi jadi sebenarnya menurut saya dan teman-teman saya yang lainnya akses layanan di masa pandemi ini sama aja enggak ada perbedaannya cuma bedanya kita hanya harus ada pertolongan kesehatannya dan durasi berada di rumah sakitnya dibuat sebentar mungkin sama pihak layanan tapi saya pernah juga ada nih kayak waktu itu saya biasa kan kalau mau kelayanan sebelumnya atau 13 kali membuat rujukan dari puskesmas itu pernah agak sulit kan sulit jadi dokternya mungkin sudah telan juga dia bilang sama saya kayak gini kayaknya ini enggak bisa bikin rujukannya hari ini deh gitu kenapa dokter kan saya biasanya buat rujukan itu pagi buat rujukan sorenya udah langsung ke rumah sakit untuk ambil ARV-nya terus dia bilang puskesmas sudah ditegur sama rumah sakit karena sudah mengirimkan banyak rujukan mungkin itu maksudnya rujukan yang entah terduga covid atau bukan saya kurang mengerti karena saya juga satu tuh agak panik juga wah gak bisa nih kalau gak hari ini terus saya bilang ke dokter memang kalau bisanya kapan dok udah gitu dokter itu jawabnya bilang bulan depan makin bingung saya kan cuma terleta akhirnya dokter bilang ya sudah kita coba dimasukkan ke aplikasinya BPJS buat dihujuk kalau misalnya terleta diterima ya Alhamdulillah kalau enggak yaudah gimana saya apa saat itu Alhamdulillah diterima jadi kesimpulannya saya juga di masalah covid ini ada kayak JAS Antar BLT teman-teman kami yang di Jakarta Alhamdulillah menikmati fasilitas itu jadi memang sangat mempermudah karena ada loh yang teman-teman yang dia putus obat hanya karena takut rumah sakit karena masa covid dok bener banget ada saya juga ya beda ya setiap orang mungkin ada yang yang takut ada yang percaya diri dengan percayaan kesehatan tapi memang bener ada teman-teman yang tidak mau ke rumah sakit ambil ARV-nya hanya karena takut tertular covid di rumah sakit jadi kesimpulannya sih kalau untuk di Jakarta Alhamdulillah so far semua baik-baik aja selama mengikuti prosedur BPJS yang berlaku yang berlaku juga di rumah sakit tetap di puskesmas semua ancir-lancer aja cuma kalau untuk di luar Jakarta jadi TI ini pastinya se-Indonesia kan mungkin masih banyak kesulitan jadi mudah-mudahan sekenyamanan yang saya dan teman-teman alami di Jakarta bisa juga dirasakan oleh teman-teman yang lainnya karena memang di Jakarta pun bahkan di Keramat ya dok itu sudah telemedicinnya sudah relevan juga mengantarkan obat di puskesmas yang Keramat itu juga kalau nggak salah memang sudah digital juga jadi mungkin memudahan layanan seperti itu benar-benar bisa merata di seluruh Indonesia dok itu aja sih pengalaman yang bisa saya berikan ya terima kasih Mbak Gina ini memang teman-teman dari LSM dan KDS ini di era COVID ini menjadi salah satu garda terdepan yang amat membantu untuk mengakses obat jadi terima kasih banyak pada teman-teman LSM yang berkenan untuk menjadi narah hubung kemudian bahkan sampai mengirimkan membantu mengirimkan obatnya sehingga sampai pada teman-teman kita di tempat tinggalnya begitu jadi luar biasa layanan yang diberikan dan kami juga merasa terbantu tapi kadang-kadang kita ada mendengar selentingan ada ketersediaan obat gimana Mbak Gina pengalamannya apakah ketersediaan obatnya lancar atau ada yang memang ada gangguan ya tapi itu juga terjadi sebelum COVID sih dok jadi ketersediaan obat lalu karena ketersediaan obat teman-teman tuh ada yang dapat obat expirednya tinggal sebulan lagi gitu terus ya yaudah saya sempat tanya tuh sama kalau buatnya expirednya sekian bagaimana tapi kan kalau nggak salah dok minta diingatkan lagi dia kalau expirednya bisa digunakan sebulan setelah expirednya dok bahkan sampai tiga bulan disebutkan masih aman dengan catatan tidak berubah warna tidak berubah bau dan tidak berubah rasa jadi masih tersekel baik sampai tiga bulan sesudah masa expirednya itu masih bisa dipergunakan namun tentu kalau ragu ya tentu kita harus tukarkan begitu ya karena katanya kalau yang begitu nanti khasiatnya itu sudah beda ya dong ya tapi artinya kalau tidak berubah warna dan bentuk secara teori beberapa penelitian menunjukkan masih tidak masalah sih walaupun sebaiknya memang kita upayakan ini masalah pandemi ini masalahnya adalah banyak sekali negara yang di lockdown kan nah obat-obat ARV ini sebagian besar adalah import jadi terhambat pada pengirimannya karena negaranya di sana lockdown jadi tidak bisa dikirim jadi itu yang menghambat nah maka mengingatkan kita bahwa di era pandemi ini kelihatannya kemandirian untuk mempunyai produksi obat dalam negeri itu penting jadi kita tidak tergantung pada negara lain kalau seperti sekarang India di lockdown susah kita terhambat aksesnya kan begitu ya nah jadi mungkin menyadarkan kita bahwa untuk jangka panjang kita harus mendorong ketersediaan obat dalam negeri itu jadi support dari perusahaan farmasi untuk memproduksi obat dalam negeri yang tentu harus juga diatur sumber dayanya kemudian biayanya agar lebih murah nah itu bisa harus dipacu terus mungkin itu ya kalau untuk obat ya dok nah ada lagi dok jadi saya kemarin sempat karena ketersediaan saya biasanya terfadar nanti dapat terfadar nanti dapat yang terfadar pecahan ya agak-agak lebih sering dapat yang pecahan itu apa ya bikin saya lupa dok saya yang biasanya terfadar hanya satu itu malamnya tuh sempat berapa kali waktu itu lupa malamnya gak minum lemifoodingnya lagi itu sempat berapa kali itu karena terbiasa namanya alusia kan jadi lemifoodingnya terlupa jadi ya mudah-mudahan karena sudah terbiasa terfadar mudah-mudahan terus-terfadar aja tanpa yang dipecah itu gitu mudah-mudahan lalu juga ada kayak sempat ketakutan juga kan dok ketakutnya pemerintah lebih concern ke obat covid sehingga nanti anggaran atau apa untuk yang IFV ini jadi kurangi atau mungkin ya ini lah mungkin takut agak sempat khawatir kayak gitu wah ya nyantap pemerintah yaudah concern ke obat covid dan lainnya sehingga IFV pun budgetnya dikurangi kayak gitu itu juga mudah-mudahan tidak terjadi mudah-mudahan bisa didengar langsung oleh dokter Nadia ini sehingga bisa kita mohon agar ketersediaan dan akses ini bisa lebih baik ya untuk teman-teman semua dan di seluruh Indonesia ya bukan hanya di Jakarta baik terima kasih Mbak Gina ada lagi yang tidak disampaikan Siti Nadia langsung merespon itu Mbak Nadia gimana dokter Siti gimana dokter Nadia iya terima kasih Mbak Gina atas masukannya tapi memang itu yang kita hadapi tadi dokter dia sudah sampaikan memang saya juga sudah ada jawab beberapa di chat jadi memang di sisi lain kadang-kadang memang sangat merupakan tantangan besar untuk mengelola 16 jenis obat yang sangat variatif penggunaannya sangat berbeda dengan mungkin kita mengelola obat program seperti obat TBC yang relatif regimennya sudah hanya satu dan tidak terlalu banyak kombinasinya untuk obat ARV memang ada 16 mungkin 17 saat ini obat ARV yang dikelola dan tentunya variasinya itu agak berbeda berbeda antara satu dengan yang lainnya nah di sisi lain memang tadi sudah disampaikan kebutuhan kita dan kemudian penyediaannya itu dari luar negeri itu yang memang menyebabkan tatangan tapi yang penting kita ingin memastikan bahwa setidak-tidaknya tidak sampai terjadi putus berobat seperti itu karena memang saya akui bahwa pemerintah belum bisa sepenuhnya memastikan jenis obat yang sama bisa kita sediakan dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti itu mungkin tapi tetap tidak apa-apa tetap suarakan kalau memang ada kekosongan di lapangan segera laporkan dan kita berusaha semaksimum mungkin untuk memperbaikinya itu Dr. Dia Mbak Gina mungkin terima kasih Dr. Nadia terima kasih Mbak Gina ini mungkin saya langsung saja pada pertanyaan yang lain yang untuk juga narasumber lain yang sudah disampaikan oleh para peserta yang pertama untuk Dr. Irsan Hasan mohon izin dong apakah pada pasien dengan hepatitis C pasti diikuti dengan HIV positif atau sebaliknya apakah semua pasien HIV pasti ada infeksi hepatitis C ini agar yakin monggo silahkan Dr. Irsan bagaimana menjawab pertanyaan ini ya terima kasih Dr. Dia suara saya bisa didengar terdengar dok jelas ya kalau pertanyaannya apakah pasti diikuti tidak jadi justru banyak kasus yang hepatitis C saja atau HIV saja tadi seperti di slide saya sampaikan yang membuat terjadinya koinfeksi adalah jalur penularannya kalau pasien ini mendapat penularan dari narkotika suntik memang kemungkinan koinfeksinya tinggi tapi kalau dia dapatnya dari transfusi darah biasanya salah satu kalau dia dapat hepatitis C ya hepatitis C saja di masa lalu yang terbanyak pasien-pasien kami berasal dari transfusi darah jadi hepatitis C tanpa HIV juga akan banyak kasus yang HIV saja tanpa hepatitis C jadi jawaban tingkatnya tidak bisa tinggal baik tapi apakah pada semua pasien HIV maaf pada pasien hepatitis kita cek HIV dok dianjurkan periksa kalau dia beresiko terutama yang beresiko baik terima kasih dokter pertanyaan berikutnya masih untuk dokter Irsan pada fibrosis F2 ke atas dengan pemeriksaan APRI indeks bisakah dijadikan dasar untuk melakukan terapi DAA untuk 6 bulan apakah harus dikonfirmasi dulu dengan fibroscan silahkan bagus ini pertama pertanyaan baik mengenai fibrosis supaya jelas juga untuk semua fibrosis itu kita bagi harusnya dengan biopsi tapi kita pakai pemeriksaan APRI karena ini pertanyaan kelihatannya sudah ngerti mengenai APRI tapi mungkin banyak juga yang belum mengerti APRI itu dihitung berdasarkan SGOT dan trombosit jadi simple banget menghitungnya silahkan dilihat di google cara menghitung dan kemudian cut off dari APRI kita bisa tentukan fibrosis yang signifikan atau yang cirosis dulu kita obati hepatitis C hanya untuk yang fibrosisnya yang signifikan kalau yang ringan-ringan udahlah ntar dulu daripada berjuang kemudian hasilnya enggak bagus sekarang nomor satu semuanya diobati pokoknya ketahuan hepatitis C obat diberikan nah pertanyaannya mana yang dinyatakan cirosis mana yang dinyatakan bukan cirosis yang dihitung adalah berdasarkan APRI bukan bukan F2 ke atas tapi F4 ke atas jadi yang dihitung sebagai cirosis adalah F4 ke atas kalau APRI sudah hitung sebagai cirosis tergantung cut off yang diambil bisa diambil cut offnya satu misalnya lalu dapat APRI misalnya dua tiga enggak usah pakai fibroscan lagi udahlah langsung aja pengobatan karena fibroscan juga susah nyarinya sekarang jadi anjuran saya dapat APRI rendah kasih pengobatan tiga bulan dapat APRI tinggi kasih obat enam bulan nah sebetulnya untuk kita karena biaya pengobatan di kita tidak semahal di luar menurut saya kita enggak usah ribet-ribet lah kalau harus enam bulan kasih enam bulan apalagi sekarang ada program kan program itu kan semua gratis jadi silahkan ikut pengobatan program terima kasih baik dok terima kasih pertanyaan selanjutnya dok bagaimana penanganan hepatitis C pada pasien dengan gangguan jiwa apakah ada kondisi khusus yang harus diperhatikan tidak tapi mungkin pertimbangannya adalah keteraturan pengobatan karena obat ini harus teratur kalau obatnya terputus harus mulai lagi dari awal tapi masalah dosis dan sebagainya semua sama lama pengobatan juga sama hanya mungkin untuk obat-obat itu tolong dilihat daftar kami kan sudah mengeluarkan konsensus sudah mengeluarkan PNPK jadi tolong lihat interaksi obat saya juga enggak hafal satu persatu tapi lihat di tabelnya ada interaksi atau tidak tadi yang saya munculkan hanya untuk antiretroviral karena saya pikirkan saat ini kita lebih fokus ke pasien-pasien dengan HIV terima kasih kalau untuk pasien hepatitis C koinfeksi HIV dengan CKD stadium 3 regimen apa yang masih bisa dipilih dok ya jadi kompleks emang gini sofos bufir kan obat kita semuanya mengandung sofos bufir nah sofos bufir ini ada catatan untuk tidak diberikan pada mereka dengan IGFR yang rendah tetapi kita melihat sofos bufirnya sendiri sebetulnya bukan merusak ginjal tetapi sofos bufirnya pengeluarannya akan terganggu kalau ginjalnya enggak bagus nah pada pasien-pasien yang akan diberikan terapi biasanya kalau fungsi ginjalnya yang sangat jelek kita harus hitung untung ruginya ke depan kelihatannya sofos bufir ini bisa diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal tapi masih diperlukan data lebih banyak nah kalau pasien ini kelihatannya memang fibrosisnya sudah mulai misalnya satu dua kita bisa berikan sambil memantau fungsi ginjalnya dan lain-lain jadi memang harus waspada pada pasien dengan gangguan ginjal baik terima kasih nah ini pertanyaan berikutnya ini terkait dengan Fornas apakah DAA itu sudah ada di Fornas dan bagaimana ketersediaannya untuk BPJS wow berat masih mahal untuk BPJS ini jadi sejarahnya obat-obat kita bahas saja lah tadi yang saya presentasikan sofos bufir dan daklatas vir obat ini tentunya sudah di approve oleh Badan POM dan kedua obat ini sudah masuk di Fornas sudah masuk di Fornas nah kalau gitu ada di BPJS dong pertanyaannya kan begitu ternyata sampai hari ini tidak masuk di BPJS loh kok bisa tidak masuk di BPJS lalu rakyat Indonesia pasien-pasien bagaimana mau dapat obat ini untuk mendapatkan obat ini bisa lewat jalur program yang sudah disiapkan sudah diadakan oleh Kemenkes oleh timnya Bu Direktur Ibu Nadia jadi ini Bu Nadia sudah bermurah hati menyiapkan obat gratis lewat program jadi orang tidak punya kartu atau bukan anggota BPJS pun bisa mendapatkan obat ini lewat program nah karena obat ini masuk di program walaupun ada di Fornas dia tidak ada di BPJS tapi aksesnya lewat program demikian ini hasil Bu Nadia Bu Nadia masih bisa terus kan program untuk program nasional untuk hepatitis ini insyaallah selama dokter Irsan masih komitmen lempar-lemparkan kita doakan bersama ya tapi memang memang ini relatif mahal ya dok biayanya walaupun sudah lebih murah dari pengobatan yang sebelumnya betul relatif murah tapi memang masih mahal jadi memang di banyak negara yang saya tahu Amerika Inggris pun tidak dijamin betul di sana tidak dijamin di kita yang masuk program jadi memang ini kemurahan hati dari pemerintah jadi teman-teman mumpung masih ada tolong segera tes dan manfaatkan agar bisa mengakses obat tersebut karena kalau tidak dipakai sayang sekali banyak negara yang tidak menjamin bahkan negara maju pun Inggris Eropa Amerika itu banyak yang tidak menjamin hepatitis karena memang biayanya terlalu mahal pertanyaan berikutnya dok masih ada nah ini apakah perlu dilakukan pemeriksaan hepatitis marker secara rutin pada pada ODA dengan fatty liver atau yang ODA yang memiliki riwayat orang tuanya menderita CAHEPAR secara rutin tidak tapi screening iya jadi tadi yang ditanya dokter dia apakah kalau ODA lalu harus cek hepatitis C idealnya dicek apalagi kalau ada resiko penularan lalu apakah kalau negatif lalu setiap tahun atau setiap bulan harus periksa anti-HCV kalau dia tidak terpapar lagi tidak perlulah dicek setiap tahun tapi kalau masih pakai tentunya harus diperiksa karena bisa saja hari ini negatif kemudian bulan depannya menjadi positif kemudian kalau riwayat orang tua CAHEPAR harus dilihat dulu orang tuanya CAHEPAR terkait virus yang mana karena yang juga cukup banyak di Indonesia adalah virus hepatitis B jadi periksa juga hepatitis B jadi harusnya kita di Indonesia ini semua screening hepatitis B itu harus diperiksa demikian kalau untuk penanggulangan vaksin pemberian vaksin hepatitis maksudnya jika belum terbentuk antibody pada kasus dan pasangannya memiliki riwayat CAHEPAR apakah perlu juga dicek ulang jadi pasangannya yang memiliki riwayat CAHEPAR untuk hepatitis B ini tampaknya belum terbentuk antibody maksudnya dia sudah divaksin tapi belum terbentuk antibody jadi ada beberapa persen orang yang sebetulnya tidak banyak susah membentuk antibody anti-HBS misalnya usia lanjut makin lanjut usia makin turun pembentukan antibody ada yang mengatakan pada yang obes atau malah yang malnutrisi pembentukan anti-HBS akan turun kalau vaksinasi itu kan 3 kali disuntik 3 kali setelah ini kita ngomong vaksinasi hepatitis B bukan C karena untuk C tidak ada vaksinnya nah setelah 3 kali suntik dicek antibody-nya jadi atau tidak kalau tidak jadi apa yang harus dilakukan teoritis harusnya dilakukan vaksinasi lagi tapi dengan jenis vaksin atau antigen yang berbeda nah kenyataannya di Indonesia tidak ada karena yang ada antigen S oleh karena itu kami-kami lalu membuat trik-triknya sendiri antara lain misalnya diberikan vaksinasi lagi tapi dengan double dosis diberikan lagi 3 kali nah kalau hasilnya tetap tidak terbentuk anti-HBS ya berarti memang tidak bisa jadi kita sudah tidak ada modalitas lagi stop tidak ada vaksinasi lagi jadi artinya tidak tergantung pada siapa pasangannya tetapi memang dianjurkan setelah vaksinasi penyuntikan ketiga kita cek pulang apakah sudah terbentuk antibody atau tidak demikian jadi vaksinasi hepatitis B itu harus diikuti dengan konfirmasi terbentuk tidak anti-HBS jangan langsung happy-happy sudah 3 kali pasti terbentuk jadi dicek dulu untuk dipastikan baik terima kasih dokter irsan kemudian kami beranjak ke dokter Sukamto ini ada banyak pertanyaan ini terkait covid ini dok apakah aman untuk pemberian vaksin covid untuk pasien HIV on treatment ARV tadi sebenarnya sudah dijelaskan tapi mungkin perlu penekanan ini dok studi mengenai efektivitas dan keamanan vaksin covid pada HIV saat ini belum ada penelitiannya jadi sabar dulu nanti kita selesaikan dulu pada kawan-kawan di usia 18 sampai 59 tahun lalu mereka nanti akan sebagiannya akan divaksin terutama prioritas pada kesehatan nanti geliran berikutnya mudah-mudahan bisa kita lakukan tapi kalau melihat dari perjalanan vaksin yang ada dimana seluruh vaksin mati inaktif yang ada itu available untuk pengidap HIV mudah-mudahan covid ini juga tidak berbeda dengan vaksin yang lain ini vaksin yang diberikan untuk covid ini yang dilemahkan atau yang dimatikan yang dimatikan tentu saja harus inaktif jadi karena peraturannya kalau immunocompromise kita harus berikan yang inaktif baik jadi artinya untuk penyuntikan yang prioritas tahun depan ini belum masuk karena memang penelitiannya belum cukup ya dok belum dilakukan jadi tapi patut diingat bahwa vaksin ini bukan mengakhiri pandemi jadi kalaupun sudah divaksin bukan berarti terus bisa tidak memakai masker tidak menjaga jarak tidak begitu ya dok jadi masih harus tetap melakukan protokol kesehatan justru notifikasinya disitu jadi jangan sampai kemudian karena kita belum cukup bukti apa namanya efektivitasnya jadi vaksin itu nanti kan setelah fase 4 post-marketing review itu akan dilakukan pencaratan review terhadap KIPI kemudian efektivitas dan seterusnya jadi seperti halnya misalnya vaksin influenza misalnya pada orang tua itu juga penelitiannya belakangan jadi vaksin influenza itu mulai bergembang tahun 90-an diteliti pada dewasa muda nah kemudian penelitian tadi itu dianggap bisa direplikasi atau diaplikasikan pada usia yang lebih tua nah ternyata cukup efektif nah dari situ yang kemudian apa namanya WHO memberikan rekomendasi influenza bisa diberikan atau dianjurkan pada orang tua mudah-mudahan covid bisa tidak selama itu seperti pembentukan apa namanya mendevelop vaksin saat ini yang harusnya 15 tahun bisa 1-2 tahun mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik baik terima kasih ini ada pertanyaan juga jika pasien confirm covid dan baru diketahui HIV positif kapan pemberian ARV mulai diberikan apakah diberikan setelah terapi covid-nya selesai atau apakah bersamaan dengan terapi covid-nya jadi jadi sebetulnya prinsip terapi ini dokter dia harus yang jawab jadi sebetulnya prinsip terapi HIV sama dengan pasien-pasien yang lain jadi kalau ada TB dia mesti minum OAT terlebih dahulu kemudian kalau misalnya tidak ada sesuatu yang harus ditunda tidak ada salahnya juga diberikan kebetulan kebetulan baru saja saya merawat satu pasien yang baru saja terdiagnosis jadi kebetulan covid suspek covid kemudian ditemukan positif dan apa namanya HIV-nya positif CD4-nya juga rendah nah kebetulan juga ada toxoplasma meningitis kemudian ada juga apa namanya TB tentu saja kita terapi dulu baru kemudian kita berikan air jadi artinya covid-nya diobati tetapi semuanya secara simultan artinya kondisi yang terlebih dahulu kita atas itu ya dok baik kemudian apakah kotrimoksasol boleh diberikan bersamaan dengan terapi covid pada CD4 yang rendah intinya tidak ada masalah jadi tidak ada kontraindikasi khusus pada pasien-pasien yang yang sedang diterapi covid yang penting itu adalah interaksi diperhatikan adalah interaksi obat misalnya kalau dia ada infeksi bakteri sekunder kita berikan seraptomisin oral misalnya apa yang harus diperhatikan apakah kalau bersamaan dengan makanan tertentu atau obat tertentu akan membentuk slating agent misalnya kalau diberikan secara oral akan membuat mual padahal pasien covid juga sering kali mual dan seterusnya tetapi tidak ada kontraindikasi khusus obat-obat yang bisa diberikan bersamaan jadi prinsip pemberian terapi yang mempertimbangkan cost effectiveness termasuk efek sampingnya interaksi obat dan seterusnya itu harus dipertimbangkan ini terkait pertanyaan yang tadi dok tapi pada pasien yang covid confirm tapi bukan HIV bila ditemukan CD4-nya kurang dari 200 apakah perlu mendapatkan profilaksis kotrimoksasal 1x960 mg tapi bukan HIV ya wah saya apa namanya terus terang harus bertanya kepada kawan-kawan tetapi intinya memang kita bisa mendapatkan pasien-pasien baik didapat maupun yang primer jadi orang dewasa sekarang ada beberapa yang kita temukan imunodeficiency primate yang bisa sampai dewasa dan kita ketemukan dalam keadaan imunocompromise ya nah TBC itu juga bisa membuat CD4-nya jadi HIV-nya negatif tapi TBC nah ya kita pertimbangkan apakah ada risiko yang lebih besar untuk mendapatkan apa namanya infeksi tersebut dan seterusnya barangkali pertimbangan profilaksis kita bisa berikan baik dok mengenai efektivitas vaksin ini dok kan tadi disampaikan klinik level 3 belum ada yang selesai ya dok ya sebagian eh sudah kayak yang di Jerman itu sebenarnya sudah selesai ya selesai mereka berani mendeklar sangat efektif jadi bahkan efektif jadi bukan efekasi jadi sebetulnya memang kalau menurut pendapat saya pribadi terlalu berani ya tapi memang populasi yang apa namanya subjek yang diteliti memang cukup besar jadi sejauh ini apa namanya efekasinya itu dari laporan yang saya baca itu bagus tetapi hampir semua vaksin yang masuk ke fase 2 itu immunogenesitasnya bagus-bagus jadi mereka bisa membentuk antibody lebih dari 90% apa namanya mudah-mudahan itu bisa memenuhi syarat efekasi yang minimal 30% bahkan sebetulnya kalau vaksin itu mestinya lebih dari 50% ini bahkan sampai menanyakan kalau dibandingkan antara Sinovac Moderna dan Pfizer mana yang lebih efektif dok tunggu tanggal mainnya nanti kita setelah semua orang divaksin atau 80% divaksin kita bisa bandingkan tetapi kita berharap jadi tetap aturan mainnya adalah kita memberikan kan vaksin nanti akan serial jadi dalam kita akan memberikan vaksin yang semerk ya ini berbeda dengan hepatitis B kalau hepatitis B kalau nggak ada vaksin yang mereknya sama itu kita bisa memberikan merek yang lain itu sudah ada penelitiannya tetap yang harus diingat adalah ada evidence base-nya gitu jadi ada bukti bahwa penggantian apa namanya merek obat tadi tidak menurunkan efekasi jadi tentu saja tadi imunogenisitasnya kemudian efekasi dan efektifitas artinya ini nanti penyuntikannya kemungkinan dua kali ya dok dua kali dua kali suntik dua kali suntik dan apakah setelah dua kali kita belum tahu jadi apakah misalnya setelah kali dua suntik kita perlu booster sampai sekarang kita belum terima laporannya jadi laporan fase dua yang kita baca bahkan ada yang cuma melaporkan pemberian satu kali tetapi insya Allah kawan-kawan di Bandung Bio Farma itu interim reportnya itu sudah sampai kepada dua kali pemberian vaksin baik insya Allah sih kalau berita yang saya dapat vaksinasi tampaknya mundur karena BPOM kan juga belum mendapatkan data yang lengkap sehingga kemungkinan keluar emergency use pun emergency use authorization pun akan mundur dari Desember jadi sebetulnya bukan mundur dokter dia itu sebenarnya roadmapnya kan kawan-kawan kawan-kawan Bio Farma memang seperti itu iya enggak maksudnya kan tadinya kan diharapkan Desember tapi ternyata kan kelihatannya belum ada semua data jadi kemungkinan siang ini ada konferensi tentang vaksin ini mungkin bisa nah ini untuk NAKES dok NAKES yang direncanakan mendapat vaksinasi COVID tahun depan apakah CD4 lebih dari 200 menjadi syarat utama atau ada syarat lain atau ada kontraindikasi untuk penyuntikan vaksin pada NAKES ini dok nah inilah kenapa ada step-step fase-fase dalam penelitian nah satu penelitian itu itu tujuannya apalagi clinical trial itu adalah bisa diaplikasikan pada eligible population atau pada populasi yang menjadi sasaran nah penelitian atau clinical trial itu kan sebetulnya bisa dianggap contoh populasi yang ada di masyarakat gitu tetapi karena kemudian kita ingin mengamati pada fase satu keamanannya maka diberikan dulu pada orang yang paling kuat gitu nah kemudian setelah fase satu dengan jumlah yang terbatas jadi biasanya di fase satu kita akan melihat keamanannya nah tergantung persyaratan sehat itu apakah harus memenuhi requirement tentu misalnya dia diperiksa CD4-nya tapi kalau tidak dia anggap sehat misalnya gula darahnya sewaktu terkontrol tekanan darah walaupun dia tinggi tapi ada hipertensi tapi terkontrol nah itu akan menjadi wakil orang-orang yang mempunyai keadaan yang sama ya itu kemudian dilanjutkan fase tiga yang lebih banyak setahu saya tidak ada persyaratan CD4 untuk me-label subjek yang sehat bahkan yang hipertensi yang kencing manis dan seterusnya itu hanya dilakukan pemeriksaan sederhana anamnesis dan kalau tidak salah pemeriksaan gula darah sewaktu dan seterusnya jadi pemeriksaan tekanan darah dan seterusnya jadi apa namanya itu nanti bisa menjadi bahan jadi makanya sabar dulu kira-kira persyaratannya akan seperti apa tapi kita bisa baca kawan-kawan sebetulnya bisa baca searching di internet penelitian ini sudah terdaftar apa namanya di registrasi dunia baik jadi yang diutamakan adalah yang sehat tanpa kumorbit dan rentang usianya adalah 18 sampai kurang dari 60 tahun 59 jadi yang berusia 60 tahun ke atas juga tidak menjadi prioritas untuk vaksin barangkali teman-teman bisa buka di clinicaltrial.com itu terdaftar di pelitian yang ada di Bandung nah dok kalau orang yang mempunyai banyak reaksi alergi apakah aman untuk pemberian vaksinasi ini pada umumnya tidak ada kontraindikasi mutlak pemberian vaksin kecuali yang bersangkutan itu alergi berat terhadap komponen vaksin atau vaksinnya nah satu kemudian yang kedua ada kejadian-kejadian yang tidak bisa diterangkan oleh sebab lain misalnya encepolopati pasca vaksin tertentu misalnya ya dia tidak boleh lagi diberikan vaksin itu atau dia shock anafilaktik atau reaksi anafilaktik setelah memberikan vaksin influenza maka dia tidak boleh diberikan vaksin influenza tetapi tidak ada kontraindikasi untuk diberikan vaksin yang lain tentu saja nah nanda dalam pedoman tata laksana vaksin covid yang saya lihat juga sudah beredar draftnya walaupun masih draft disana kita menyumbangkan tulisan tentang shock atau tentang anafilaktik yang memang harus dikuasai oleh para dokter bagaimana melakukan tata laksana terhadap kejadian-kejadian reaksi alergi berat tetapi kalau ada riwayat multi drug alergi multi food alergi itu tidak ada kontraindikasi untuk diberikan vaksin ini tadi pertanyaan yang sudah sekaligus menjawab mengenai bagaimana comorbid prasyarat dan sebagainya jadi mungkin ini menjawab banyak pertanyaan yang lain yang diajukan nah sekarang kalau secara umum dok pada ODA itu apakah boleh divaksinasi semua vaksin atau mana vaksin yang aman dan mana yang tidak tadi dok sudah disinggung soal jenisnya ya dok jangan yang dilemahkan tetapi yang dimatikan jangan yang hidup tetapi yang mati kemudian apakah ada yang lain dok kemudian lihat CD4 nya jadi penelitian banyak penelitian menggunakan cut off 200 tetapi juga lihat kondisi klinis jadi bahkan yang di atas 200 kalau kalau dia sehat kita bisa berikan vaksin hidup atas indikasi nah kalau yang ini barangkali karena tidak banyak silahkan dikonsultasikan kepada yang lebih ahli nah juga atas indikasi jadi kalau tidak ada indikasi tidak boleh diberikan dan yang berikutnya catetannya vaksin masih itu boleh diberikan pada apa namanya ODA dengan CD4 berapapun tetapi efektivitasnya itu makin rendah CD4 nya itu makin kurang sebagai contoh misalnya vaksin meningitis mau pergi umroh nekat walaupun CD4 nya masih 100 ya kan caranya efektif itu di atas 200 bolehkah vaksin meningitis yang vaksin mati boleh tetapi kan tadi seperti dokter dia sampaikan vaksin bukan satu-satunya alat untuk mencegah ya pencegahan primer vaksin satu-satunya itu cuma influenza dokter dia jadi WHO menyatakan bahwa vaksin influenza adalah pencegahan primer sesudah itu cuci tangan dan seterusnya tapi vaksin yang lain itu tidak ya jadi maka dari itu walaupun vaksin maka sampaikan pada yang bersangkutan bahwa karena CD4 nya rendah maka dia akan mudah tertular penyakit-penyakit infeksi gitu dan diulang lagi kalau sudah CD4 di atas 200 kemudian diulang lagi vaksinnya baik terima kasih dokter itu pertanyaan yang ada pada saya kemudian mungkin untuk Bu Putia Alhamdulillah sudah banyak produk yang diproduksi kimia pharma dan kalau melihat harganya lebih terjangkau begitu tapi ada keluhan mengenai ketersediaannya cukup banget habis katanya bagaimana ini terima kasih mungkin barangkali nanti akan bisa kita diskusikan kembali dengan baik di internal kami maupun di kementerian kesehatan yang memang melakukan pesanan saya kebutuhannya nanti di internal kami mungkin akan kami evaluasi kembali apakah kendala-kendalanya ada di mana dari sisi perencanaan kami dan produksi kami memang sudah melakukan proses produksi itu sampai dua shift dan tiga shift bahkan jadi sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan dari sisi kapasitas dan teknologi memang sedang kami lakukan banyak apa perbaikan atau investasi dan improve untuk memenuhi dengan kebutuhan tapi ketersediaan-kesediaan yang saat ini barangkali ada kendala barangkali nanti mungkin kami evaluasi dok secara internal terlebih dahulu dan mungkin nanti berkoordinasi dengan kementerian kesehatan terima kasih atas jawaban-jawabannya dari dokter Irsan dokter Kanto kemudian Ibu Tia dan Mbak Gina juga tadi dari dokter Nadia yang ikut berdiskusi bersama kita sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi kelihatannya juga terkait dengan masalah lain yaitu terkait dengan ibu hamil kemudian terkait dengan terapi yang lain jadi mendorong PDPAI mohon bisa melakukan webinar lagi dengan tema-tema yang lain barangkali jadi bisa kita update terus dan saling sharing ilmu ini sekali lagi terima kasih atas perhatian para peserta sekalian yang sampai saat ini masih banyak sekali yang tetap setia terima kasih pada narasumber dokter Irsan dokter Sukamto Tunadia Butia dan Mbak Gina dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi salam sehat terima kasih dokter dia salam sehat semuanya kami kami kembalikan ke dokter Gina terima kasih terima kasih dokter dia atas sudah memudu terakhir dengan sangat baik terima kasih juga terhadap dokter Irsan dokter Sukamto dan Ibu Tia serta Mbak Gina yang sudah memberikan insight dan informasi baru terhadap kita semua berakhiran versi 2 menandakan berakhirnya live webinar kita pada hari ini saya mewakili Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan sejauh sekalian yang sudah berpasifasi dengan sangat antusias juga sudah sering bertanya semoga bermanfaat untuk kita semuanya terutama pada parateks hari-hari saya dokter Gina mewakili Panitia undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi salam kesehatan adalah aset berharga yang harus kita jaga sepenuh jiwa kimia formal hadir untuk Anda menjadi solusi kesehatan bangsa di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat produktivitas menimpa semakin bermanfaat dari hati kami membangun negeri untuk wujudkan mimpi ibu petiwi